Mendengar ini, kedua pengikut itu berlari ke kelompok 3 orang Qin Fei Yang dan kelompok 6 orang Jin Zou dan memberi mereka masing-masing 5 kristal dewa. Kelompok 6 Jin Zou memegang 5 kristal ilahi tanpa keraguan atau kejutan. Tapi kelompok 3 orang Qin Fei Yang sedikit bingung. Mengapa mereka harus diberikan 5 kristal ilahi? Sebagai anggota Resource Palace, Anda harus tahu cara menghasilkan uang. Sedangkan untuk tahap kedua, gunakan 5 kristal ilahi di tanganmu untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan sebelum fajar. Kata Jin Fatsou. Jadi begitu. Kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari 3 orang tiba-tiba mengerti. Tentu saja. Seorang pria menyukai uang dan mendapatkannya melalui Dao. Tidak seorang pun boleh merampok, merampok, atau mencuri. Anda juga tidak boleh menggunakan kekayaan Anda sendiri untuk menambah jumlah. Dan kamu juga tidak diperbolehkan menggunakan koneksimu untuk mengambil jalan pintas. Singkatnya, modalmu hanya 5 kristal ilahi. Adapun cara mendapatkan lebih banyak, kamu hanya bisa mengandalkan otak dan kemampuanmu sendiri. Memahami. Jin Fatsou berteriak. Dipahami. Kelompok 6 Jin Zou mengangguk. Kelompok Qin Fei Yang yang terdiri dari 3 orang saling memandang dan mengangguk. Selain itu. Kali ini, Resource Palace hanya memiliki total 6 tempat. Dengan kata lain, kalian bertiga akan tersingkir. Adapun kriteria eliminasi. Siapapun yang memperoleh lebih sedikit kekayaan akan tersingkir. Jin Fatsou selesai dan berkata, apalagi yang tidak kamu mengerti. Cepat bertanya. Huo Yi berkata, saudara senior Jin, apakah ujian ini terbatas pada Istana Sembilan Surga atau di luar Istana Sembilan Surga? Jin Fatsou berkata, tidak ada batasan. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Jadi seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah kita bersembilan akan membentuk tim atau menempuh jalan kita sendiri? Huo Yi bertanya lagi. Tidak apa-apa membentuk tim atau menempuh jalan kita sendiri. Kata Jin Fatsou. Huo Yi mengerutkan kening, jika kita menempuh jalan kita sendiri, bahkan jika seseorang berbuat curang, tidak akan ada yang tahu, bukan? Mengenai hal ini, tentu saja saya juga sudah mempertimbangkannya. Saya akan meminta orang-orang mengikuti Anda sepanjang jalan dan mengawasi Anda. Kata Jin Fatsou. Huo Yi menganggup dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Jin, tidak ada masalah. Jin Fatsou memandang kelompok Jin Zou dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Kenamnya menggelengkan kepala. Baik-baik saja maka. Jin Fatsou menganggupkan kepalanya dan menatap ke sembilan orang itu. Lalu, dia berkata kepada kedua antek itu. Kalian berdua ikuti Jin Zou dan yang lainnya. Kalian harus mengawasi mereka dengan cermat. Jangan biarkan siapapun menipu. Ya. Keduanya menganggup. Adapun saudara muda Jiang dan dua lainnya. Jin Fatsou merenung sejenak, memandang Kin Feiyang dan dua lainnya, dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengawasinya secara pribadi. Apakah Anda keberatan? Tentu saja tidak. Merupakan kehormatan bagi kami untuk memiliki kakak senior Jin yang mengawasi kami secara pribadi. Bagaimana kami bisa keberatan? Kin Feiyang dan dua lainnya tertawa. Jin Fatsou terkekeh dan berkata, kalau begitu mari kita mulai. Sebelum fajar besok, kita akan berkumpul di resource hall. Kelompok Jin Zou berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Mereka semua memandang Kin Feiyang dan dua lainnya dengan mata main-main. Huo Yi melirik enam orang itu dan melihat kelima kristal ilahi di tangannya. Dia berkata, saudara Jiang, saudaramu, saya tidak tahu apa-apa tentang menghasilkan uang. Saya harus bergantung pada kalian. Jika modalnya lebih banyak, dan batas waktunya lebih lama, tidak mungkin. Tapi sekarang, hanya ada lima kristal dewa. Bahkan jika kita menjumlahkannya, kita hanya punya lima belas. Apa gunanya itu? Yang terburuk adalah batas waktunya sangat singkat. Mu Tianyang berkata diam-diam. Dia juga mengalami sakit kepala. Huo Yi berkata, kalau begitu mengapa kita tidak mengikuti Jin Zou dan yang lainnya dan melihat bagaimana mereka melakukannya. Percuma saja. Mereka jelas tidak ingin bekerja sama dengan kita. Jika kita mengikuti mereka tanpa malu-malu, mereka masih akan menemukan cara untuk menyingkirkan kita. Mu Tianyang berkata diam-diam. Qin Feiyang melirik Jin Fatso dan berkata, saya pikir, tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita tidak bisa memenangkan babak ini. Apa maksudmu? Mu Tianyang dan Huo Yi terkejut. Dengan Fatso Jin di sini, meskipun kita ingin berbuat curang, kita tidak akan punya kesempatan. Tetapi kelompok Jin Zou berbeda. Mereka bersekongkol dengan Fatso Jin, jadi meskipun mereka curang, Jin Fatso tidak akan peduli. Bahkan mungkin saja dia tidak akan peduli dan akan melindungi mereka. Kata Qin Feiyang. Mu Tianyang berkata diam-diam, kalau begitu, bukankah kita hanya akan tersingkir? Iya. Bahkan jika kita bisa mendapatkan seratus juta kristal ilahi, kita pasti akan tersingkir. Kata Qin Feiyang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa dimakan begitu saja oleh Fatso Jin seperti ini, kan? Huo Yi mengerutkan kening. Qin Feiyang menunduk, matanya berkedip. Jin Fatso bertanya dengan curiga, Saudara muda Jiang, apakah kamu akan berdiri di sini selamanya? Mu Tianyang tertawa, bukankah kita hanya memikirkan cara menghasilkan uang? Jadi seperti itu. Jin Fatso tiba-tiba tersenyum, dan berkata, kalau begitu kalian luangkan waktu untuk berpikir, saya tidak sedang terburu-buru. Namun di dalam hatinya, dia mencibir. Lebih baik menyerah lebih awal, karena apapun yang dia lakukan, dia akan tersingkir pada akhirnya. Tiba-tiba, mata Qin Feiyang bersinar terang, dan berkata, Yu Huang, jangan berkultifasi dulu. Apa itu? Suara Yu Huang terdengar di benak Qin Feiyang. Segera ubah warna kulitmu menjadi transparan, lalu ambil gambar kristal itu dan ikuti Jin Zhou dan yang lainnya. Saya yakin mereka pasti akan berbuat curang. Jika saatnya tiba, catatlah proses mereka berbuat curang untuk saya. Pikir Qin Feiyang. Dipahami. Yu Huang menjawab. Setelah dia siap, Qin Feiyang menarik Yu Huang keluar tanpa ada yang menyadarinya. Yu Huang tidak hanya dapat mengubah warna kulitnya, dia juga tidak memiliki aura sedikitpun. Selama Anda tidak menggunakan akal ilahi Anda untuk mencari, meskipun benda itu berdiri di depan Anda, Anda tidak akan dapat menemukannya. Tetapi sekarang, bahkan jika Anda menggunakan akal ilahi Anda, Anda tidak akan dapat menemukannya. Karena ada batu jiwa tersembunyi di mulutnya. Qin Feiyang tidak kekurangan batu jiwa tersembunyi saat ini. Selama periode waktu di alam kuno ini, dia juga mendapatkan banyak cincin alam semesta. Misalnya, cincin alam semesta Ni Yun dan Feng Zijun memiliki batu jiwa tersembunyi di dalamnya. Dengan kata lain, dengan batu jiwa penyembunyian, Yu Huang akan kebal. Tidak ada yang bisa menemukannya. Qin Feiyang diam-diam memperingatkan Yu Huang beberapa kali, lalu memandang Mu Tianyang dan Huo Yi, dan tertawa, ayo pergi. Kemana? Mu Tianyang dan Huo Yi curiga. Ke kota naga langit. Qin Feiyang tersenyum dan membubung ke langit, terbang menuju tangga surga. Mu Tianyang dan Huo Yi saling memandang, dengan sedikit kecurigaan, mereka dengan cepat mengejarnya. Jin Fatso melirik Qin Feiyang dan dua lainnya, dan berkata kepada Jin Zou dan lima lainnya, kalian hati-hati, jangan biarkan siapapun menangkapmu. Jangan khawatir. Jin Zou diam-diam tersenyum. Jin Fatso melihat ke belakang Qin Feiyang dan dua lainnya, sudut mulutnya menyeringai, dan kemudian mengejar Qin Feiyang dan dua lainnya. Titik. Kakak Jin Zou, apa yang harus kita lakukan? Setelah Qin Feiyang dan yang lainnya pergi, mereka berlima memandang Jin Zou dan bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan mencari tempat yang tidak ada siapa-siapa, minum, mengobrol, dan menikmati cahaya bulan. Jin Zou tertawa. Minum dan mobrol. Nikmati cahaya bulan. Kelimanya saling memandang dan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan ujiannya? Dengan kakakku yang menjaga kita, apakah kita masih perlu mengikuti tes? Jin Zou tersenyum dengan jijik, lalu melayang ke langit, menghilang di malam hari seperti kilat. Kelimanya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Kedua pengikut kecil itu juga tertawa terbahak-bahak. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada ekor kecil yang bersembunyi di kegelapan, mengikuti dan mengawasi mereka. Kembali ke Qin Feiyang dan yang lainnya. Mereka telah meninggalkan istana surga ke-9, dan berdiri di puncak gunung. Qin Feiyang melihat ke arah kota naga langit dan bertanya, Saudara Jin, bisakah kita membuka altar? Tentu saja. Jin Fatsou mengangguk. Apa kamu yakin? Jangan bilang kita curang. Kata Qin Feiyang. Adik laki-laki Jiang, dari apa yang kamu katakan, sepertinya aku menargetkanmu. Altar ini hanya alat transportasi, tidak ada hubungannya dengan ujian. Bahkan jika aku bilang kalian curang, tidak ada yang akan setuju. Jin Fatsou berkata tanpa daya. Itu bagus. Qin Feiyang mengangguk sambil tersenyum, membuka altar, dan berjalan. Mu Tianyang, Huoyi, dan Jin Fatsou mengikuti dari belakang. Saat berikutnya, mereka berempat sampai di gerbang barat. Malam hari adalah waktu paling meriah di kota Naga Langit. Di depan gerbang kota, pejalan kaki datang dan pergi. Saat melewati gerbang kota, Qin Feiyang dan tiga lainnya tidak melalui pemeriksaan apapun, dan langsung memasuki kota. Sangat hidup. Qin Feiyang dengan santai berjalan di jalan sambil melihat arus orang yang tak ada habisnya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, ini adalah kota Naga Langit. Kota terbesar di wilayah utara, bagaimana tidak semarak? Mu Tianyang dan Huoyi tertawa. Bagaimana situasinya? Melihat-lihat. Melihat Qin Feiyang dan dua lainnya, Jin gemuk di belakang mengerutkan kening. Ia menyusul mereka dalam beberapa langkah dan bertanya dengan tenang, Saudara bela diri muda jiang, kita akan pergi kemana? Kamu akan tahu nanti. Qin Feiyang tersenyum misterius. Faktanya, Huoyi dan Mu Tianyang juga memiliki beberapa keraguan. Namun, melihat ekspresi Qin Feiyang, mereka tahu bahwa dia pasti sudah memikirkan cara, jadi mereka terlalu malas untuk bertanya dan hanya mengikutinya. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, Qin Feiyang dengan santai berjalan ke depan sebuah restoran. En. Jin Fatsho terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke restoran, dan tiga kata besar muncul di matanya. Restoran Yulan. Kenapa kita masih di sini? Jin Fatsho tercengang. Bukankah mereka bilang mereka akan menghasilkan uang? Mengapa mereka datang ke sini? Tuan Muda Jiang. Berdiri di pintu masuk restoran adalah seorang wanita berpakaian merah. Ketika dia melihat Qin Feiyang, dia tertegun sejenak, lalu buru-buru menyapanya sambil tersenyum. Saya bertanya-tanya mengapa saya sedikit gelisah hari ini. Ternyata ada tamu terhormat. Tuan Muda Jiang, silakan masuk. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Qin Feiyang tersenyum pada wanita itu dan melangkah ke restoran. Jiang Haotian. Huo Yi. Dan Mu Tianyang. Tunggu, bukankah itu cucu Feng Yuan, Jin Fatsho? Mengapa mereka datang ke Menara Yulan bersama-sama? Begitu mereka memasuki restoran Yulan, orang-orang di aula restoran menjadi gempar. Mereka semua memandang Qin Feiyang dan tiga lainnya dengan heran. Qin Feiyang melirik ke arah penonton dan tersenyum pada wanita itu, Nona, tolong atur kamar pribadi untuk saya, saya ingin menjamu tamu terhormat. Tamu-tamu yang terhormat. Wanita berpakaian merah itu tercengang. Qin Feiyang merangkul bahu Jin Fatsho dan tertawa, kakak senior Jin ini adalah tamu terhormat yang ingin saya hibur hari ini. 2082 Hibur aku. Jin Fatsho tercengang. Alih-alih mendapatkan uang, dia datang untuk menghiburnya. Apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar. Apakah dia mencoba menyuapnya? Orang-orang di aula restoran semuanya tampak aneh ketika mendengar kata-kata Qin Feiyang. Menghibur perasaan Fato. Bukankah keluarga Feng mempunyai dendam terhadap Jiang Haotian? Sebagai cucu Feng Yuan, Jin Fatsho seharusnya memiliki musuh yang sama. Mengapa dia begitu bersahabat dengan Jiang Haotian? Bukankah dia takut Feng Yuan akan marah? Jadi begitu. Wanita berbaju merah melirik Jin Fatsho dan tersenyum. Kalau begitu silakan pergi ke lantai paling atas. Lantai paling atas. Orang-orang di aula kembali tercengang. Bukankah lantai paling atas adalah tempat pribadi bagi Sangguan Kiyu untuk menjamu tamu-tamu terhormat? Dan sekarang, Sangguan Kiyu tidak ada di Menara Yulan. Mengapa dia meminta mereka pergi ke lantai paling atas? Tunggu sebentar. Apakah hubungan antara Jiang Haotian dan Sangguan Kiyu begitu baik sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka? Belum lagi orang luar, bahkan Qin Fei yang sendiri pun sedikit terkejut. Dia memandang wanita berbaju merah dan berkata, Bukankah ini sedikit tidak pantas? Tidak apa-apa. Karena ini adalah perintah dari Master Menara. Tuan Menara telah mengatakan bahwa jika Tuan Muda Jiang datang, silakan pergi ke lantai atas dengan perawatan terbaik. Wanita berbaju merah tersenyum. Perawatan terbaik. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan badai di hati mereka. Seseorang harus mengetahuinya. Sangguan Kiyu bukan hanya pemimpin Menara-Menara Yulan, tapi juga pengurus sekolah harta karun. Dia juga memiliki Tuan yang menakutkan dan saudara perempuan yang kuat. Terlebih lagi, bakat bawaannya tidak buruk. Bisa dikatakan demikian. Wanita ini adalah standar putri kesayangan Tuhan. Entah berapa banyak pria di wilayah utara yang menganggapnya sebagai Dewi. Tapi biasanya, kecuali di rumah lelang, tidak ada kesempatan untuk melihatnya, apalagi mendekatinya. Tapi sekarang, dia sebenarnya menganggap Jiang Hautian sebagai tamu terhormat yang penting. Apa yang dilakukan Jiang Hautian ini untuk mendapatkan bantuan dari Dewi ini? Jin Fatso juga sangat terkejut. Apa hubungan antara Jiang Hautian dan Sangguan Kiyu hingga pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Namun, Qin Fei yang tidak merasa senang dengan hal ini. Sebaliknya, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Meski terkesan layak untuk dipamerkan, namun justru membuatnya menjadi musuh publik. Tentu saja. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Sangguan Kiyu. Sangguan Kiyu punya niat baik. Hanya dapat dikatakan bahwa beberapa orang terlalu iri dan tidak tahan melihat orang lain melakukan lebih baik dari mereka. Apalagi di depan wanita seperti Sangguan Kiyu. Wanita berbaju merah tersenyum dan berkata, Tuan Muda Jiang, tolong. Qin Fei yang melihat sekeliling. Sebagian besar orang memiliki sedikit kemarahan di mata mereka. Jelas sekali mereka cemburu. Dia menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu aku akan menerima tawaranmu. Lalu, dia menyeret Jin Fatso ke lantai paling atas. Jin Fatso merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun juga, ini adalah pavilion Yulan, bukan pavilion Giyokzider. Jika itu di rumah Sitar Giyok, dengan hubungannya dengan Feng Zihan, dia benar-benar bisa memperlakukan dirinya sendiri sebagai pemilik rumah Sitar Giyokzider. Bagaimanapun, mereka adalah sepupu. Namun di pavilion Yulan, dia hanyalah tamu biasa. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kakak Jin, kamu adalah pria yang telah melihat dunia, mengapa kamu masih begitu pemalu? Jin Fatso menikmati sanjungan kali ini. Dia menegakkan punggungnya sedikit. Dengan perutnya yang besar, dia sangat bangga. Setelah memasuki ruang pribadi di lantai paling atas, Qin Fei yang mempersilahkan Jin Fatso untuk duduk. Dia memandang wanita berbaju merah dan berkata sambil tersenyum, Nona, saya ingin anggur terbaik dan hidangan terbaik. Dipahami. Wanita berbaju merah itu menganggup dan berkata, Silakan duduk. Saya akan mengaturnya sekarang. Kemudian, wanita berbaju merah itu berbalik dan keluar dengan cepat, menutup pintu. Saudara muda Jiang, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana Jin Fatso bisa duduk diam? Begitu pintu ditutup, dia langsung bangkit dan bertanya. Duduk, duduk, duduk. Qin Fei yang bangkit dan mendorong Jin Fatso kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya dan menghela nafas. Sejujurnya, kematian kakak senior Feng Zijun telah menjadi penyesalanku. Aku ingin berdamai dengannya, tetapi sekarang, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf. Jin Fatso tertegun dan tersenyum, saya tidak menyangka saudara muda Jiang menjadi orang yang begitu sentimental. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya membencinya. Feng Zijun adalah orang yang sangat baik. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Jangan beritahu aku siapa orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Qin Fei yang berkata dengan marah. Saudara muda Jiang, saya yakin Zijun akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini di dunia bawah. Jin Fatso tersenyum dan bertanya dengan curiga, tapi apa hubungannya dengan ujian hari ini? Ujian ini hanya bersifat sekunder. Ini adalah kesempatan langka. Hari ini, saya harus mentraktir kakak senior Jin ke sebuah pesta. Di masa depan, saya harus berterima kasih kepada kakak senior Jin karena telah merawat saya di istana surga ke-9. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Apa maksudmu? Saudara muda Jiang, apakah kamu benar-benar mencoba menyuapku? Biarku beritahu, ini melanggar aturan. Kamu tidak bisa melakukannya. Jin Fatso berkata dengan benar. Menyuap. Qin Fei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, Saudara Jin, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana ini bisa disebut suap. Kami berkumpul karena kami cocok. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain. Itu bagus. Aku khawatir jika kamu ingin mengambil jalan pintas, kamu tidak hanya akan melukai dirimu sendiri, tapi juga aku. Jin Fatso tersenyum. Mengapa saya harus? Jangan bicara soal ujian. Hari ini, kita hanya akan minum dan ngobrol. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Kata Qin Fei yang. Oke. Kami tidak akan pulang sampai kami mabuk. Jin Fatso mengangguk. Lagi pula, dia tidak akan mengikuti tes itu. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, ayo kita minum. Dong. Sesaat kemudian. Wanita berbaju merah membawa beberapa pelayan dan membawakan meja besar berisi makanan lesat dan empat botol anggur. Mutianyang dengan cemas memegang sebotol anggur dan membuka tutupnya. Aroma anggur yang kuat segera keluar. Mata Mutianyang tiba-tiba berbinar dan tersenyum, ini adalah anggur yang terakhir kali diundang oleh Sangguan Kiyu untuk kita minum. Benar-benar nikmat. Fatso Jin berkata, saya juga pernah mendengar tentang anggur ini. Enak sekali. Sepertinya kakak senior Jin adalah orang yang memiliki semangat yang sama. Ayo, ayo, aku akan menuangkannya untuk kakak senior Jin. Mutianyang memegang sebotol anggur dan berlari ke Fatso Jin dan menuangkan secangkir penuh. Kemudian. Dia mengisi cangkir di depan Qin Fei yang dan Huo Yi, lalu kembali ke tempat duduknya dan tersenyum, ayo, bersulang. Qin Fei yang dan Huo Yi mengangkat cangkir mereka. Kakak senior Jin, ayo bersulang untukmu. Aku berharap ke depannya kita bisa menjadi teman baik, saudara-saudara. Mutianyang tersenyum. Huo Yi tertawa dan berkata, saya akan menambahkan satu hal lagi, kita akan berbagi berkah dan kemalangan. Bagus-bagus-bagus. Jin Fatso menganggup dan tertawa, ayo, bersulang. Mereka berempat mendentingkan cangkirnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Ayo, kita makan. Mutianyang sangat antusias. Qin Fei yang dan Huo Yi tidak ragu-ragu, dan ruangan pribadi itu dipenuhi tawa. Wanita berbaju merah juga pergi dengan bijaksana. Tapi segera, seorang wanita muncul di kamar pribadi. Ada acara apa hari ini? Kenapa kamu minum dengan gembira? Itu adalah sangguan Q. Sangguan Q bertanya dengan heran sambil melihat mereka berempat yang sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Mengapa kamu di sini? Qin Fei yang tercengang. Dia meletakkan cangkirnya dan bertanya dengan curiga. Kalian semua tamu terhormat di restoran Yulan. Sebagai pemilik, bagaimana mungkin aku tidak datang menemani kalian secara pribadi? Sangguan Q tersenyum. Tamu-tamu yang terhormat. Jin Fatso tersenyum kecut. Tamu terhormat macam apa dia? Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa yang ingin dilakukan Jiang Hao Tian dan dua orang lainnya. Sangguan Q berjalan ke sisi Qin Fei yang. Gumpalan aroma tubuh yang menyenangkan masuk ke lubang hidung Qin Fei yang. Jika itu orang lain, mereka pasti akan tergoda. Namun, ekspresi Qin Fei yang tetap tenang. Tidak ada pemikiran yang tidak pantas dalam benaknya. Tapi Huo Yi sedikit tidak puas. Dia memandang sangguan Q dan berkata, Kakak Ipar, ada banyak sekali kursi. Mengapa kamu duduk di sebelahnya? Ipar, Qin Fei yang, Mu Tianyang, dan Jin Fatso saling memandang. Sangguan Q juga terkejut dengan alamat yang tiba-tiba ini. Dia memandang Huo Yi sejenak dan mengerutkan kening, kamu bukan pria yang dibicarakan kakakku, kan? Iya-iya. Huo Yi menganggup berulang kali dan bertanya, apa yang dia katakan tentang saya di depanmu. Sangguan Q memutar matanya dan berkata, dia bilang kamu tidak tahu malu dan bajingan. Sama sekali tidak mungkin. Aku memang sedikit tidak tahu malu. Tapi kata, bajingan, tidak ada hubungannya denganku. Kamu pasti salah dengar. Huo Yi melambaikan tangannya dengan tidak percaya. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Jangan panggil aku seperti itu lagi nanti. Siapa kakak Iparmu? Sangguan Q mendengus dan menatap Fatso Jin. Dia tersenyum dan berkata, Gendut, kamu belum pernah ke restoran Yulan milikku. Dengan baik. Jin Fatso tampak sedikit malu. Padahal, restoran Yulan dan restoran Yukin merupakan pesaing. Sebagai sepupu Feng Zihan, dia tentu saja tidak bisa mengeluarkan uang di restoran Yulan. Saya sangat senang Anda bisa datang hari ini. Ayo, izinkan saya bersulang untuk Anda. Sangguan Qiyu memegang gelas anggur dan tersenyum. Saya tidak akan berani. Saudara muda Jiang, saudara muda Mu, saudara muda Huo, ayo kita minum bersama. Jin Fatso dengan cepat melambaikan tangannya dan memandangkin Feiyang dan dua lainnya untuk meminta bantuan. Meskipun dia memiliki Feng Yuan sebagai pendukungnya, pendukung Sangguan Qiyu bahkan lebih menakutkan. Dia tidak hanya memiliki Sangguan Feng Lan, tetapi dia juga memiliki seluruh balai harta karun. Oleh karena itu, dia tidak berani bersikap sombong di depan Sangguan Qiyu. Qin Feiyang melirik Fatso Jin dan mengangguk sambil tersenyum. Oke, oke, oke. Kami akan menemanimu. Mu Tianyang dan Huo Yi saling memandang dan tersenyum. Mereka juga mengambil gelas anggur mereka. Sangguan Qiyu juga cukup berterus terang. Dia menenggak anggurnya dalam sekali teguk. Kemudian, dia melirik ke arah Qin Feiyang dan mengirimkan suaranya kepadanya, kamu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Aku. Qin Feiyang tercengang. Dia berpikir dalam hati, apa maksudmu? Terakhir kali saat adikku di sini, kamu tidak minum. Tapi kali ini, kamu minum dengan gembira bersama Fatso Jin. Ini sangat tidak biasa. Sangguan Qiyu mengirimkan suaranya dengan penuh arti. Sudut mulut Qin Feiyang bergerak-gerak. Dia tersenyum diam-diam dan berkata, tidak apa-apa. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Kamu bisa terus berpura-pura. Sangguan Qiyu memutar matanya dan mengirimkan suaranya lagi. Momo-ngomong, aku di sini hari ini karena ada yang ingin kutanyakan padamu. 2083 Apa masalahnya? Qin Feiyang bertanya diam-diam sambil minum dengan Fatso Jin. Sangguan Qiyu mengerutkan kening. Bukankah tingkat kegagalan ramuan itu terlalu tinggi? Wajah Qin Feiyang membeku, tapi dia segera menjadi tenang. Dia tersenyum dan berkata, memperbaiki ramuan bukanlah sebuah permainan. Wajar jika sedikit gagal. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan gagal. Tapi kamu telah menyanyiakan 15 dari 100 set ramuan. Tahukah kamu betapa sulitnya menemukan obat mujarab ini? Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Kata Sangguan Qiyu dengan marah. Apa? 15 set ramuan. Qin Feiyang tercengang. Ya, Mutianyang memberiku tepat 85 ramuan ilahi tak terbatas 4 gajah. Bukankah itu berarti 15 set ramuan terbuang percuma? Kata Sangguan Qiyu. Apa yang sedang terjadi? Qin Feiyang mengerutkan kening. Dia telah memberi Mutianyang 90 pil. Bagaimana bisa menjadi 85 pil di tangan Sangguan Qiyu? Tunggu. Qin Feiyang melirik Mutianyang dan berkata diam-diam, kamu menelan 5 ramuan ilahi tak terbatas 4 gajah. Mutianyang tertegun, tapi dia tidak menyangkalnya. Dia berkata diam-diam, kamu menelan 10 pil, dan aku hanya menelan 5 pil. Tidak terlalu banyak. Qin Feiyang terdiam sesaat. Mutianyang tersenyum dan berkata, jangan bicarakan ini. Ayo, kita minum. Qin Feiyang menatapnya dan mengangkat gelasnya. Dia berkata kepada Sangguan Qiyu, maaf. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Saya akan mencoba mengurangi tingkat kegagalan. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya kasihan padamu. Lagi pula, tidak mudah mengumpulkan 100 set ramuan. Kata Sangguan Qiyu diam-diam. Ya ya ya. Qin Feiyang setuju dalam hati. Segera setelah itu, dia memutar matanya dan tertawa dalam hati. Namun, kamu pasti tidak akan kalah. Aku tidak akan kehilangan apapun. Kata Sangguan Qiyu sambil tersenyum. Nada suaranya penuh percaya diri. Qin Feiyang bertanya, kapan anda akan memulai pelelangan? Mari kita bangun momentum dulu, lalu lelang. Rencananya dalam 3 hari. Selanjutnya, saya berencana melelangnya menggunakan batu jiwa. Kata Sangguan Qiyu. Kamu memang punya beberapa trik di lenganmu. Qin Feiyang diam-diam mengacungkannya. Di sisi lain, di puncak gunung dekat Sekte dalam Istana Sembilan Surga, kelompok 6 Jin Zhou dan 2 Antek juga berkumpul, minum dan mengobrol dengan gembira. Dalam sekejap mata, hari sudah hampir subuh. Di ruang pribadi, wajah kelima orang itu menunjukkan tanda-tanda mabuk. Namun hati mereka cerah. Jin Fatso memandang Qin Feiyang dan 2 lainnya, merasa semakin bingung. Sepanjang malam, mereka bertiga tidak menyebutkan apapun tentang ujian tersebut. Apakah dia sudah menyerah? Dia menoleh dan melihat keluar jendela. Langit sudah mulai cerah. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia akan kehabisan waktu. Qin Feiyang melirik Fatso Jin, lalu menatap Sangguan Kiyu dan berkata sambil tersenyum, Nona Sangguan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa itu? Sangguan Kiyu curiga. Qin Feiyang bertanya, apa yang bisa saya beli dengan 15 permata ilahi di pavilion harta karun Anda? Hem. Jin Fatso segera menajamkan telinganya. Apakah ini akhirnya dimulai? 15 permata ilahi. Sangguan Kiyu tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati beberapa saat, dia berkata, 15 set ramuan obat untuk ramuan penyembuhan. Itu bagus. Qin Feiyang tersenyum, mengeluarkan 5 permata ilahi dari tangannya, dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia melihat ke arah Mutianyang dan Huo Yi. Keduanya mengerti dan masing-masing mengeluarkan 5 permata ilahi. Qin Feiyang memandang Sangguan Kiyu dan berkata sambil tersenyum, saya akan membeli 15 set ramuan obat untuk ramuan penyembuhan dari Anda sekarang. Apa yang sedang terjadi? Sangguan Kiyu tercengang. Jangan tanya. Kata Qin Feiyang. Sangguan Kiyu memandang mereka dengan curiga. Dia menghitung 15 set ramuan obat dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Qin Feiyang. Qin Feiyang memandang Mutianyang dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, lakukanlah. Aku. Mutianyang menunjuk ke hidungnya dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu harus melakukan yang lebih baik. Qin Feiyang berkata, semuanya sama, tidak masalah. Baiklah kalau begitu. Mutianyang mengangguk. Dia berdiri dan melambaikan tangannya, mengeluarkan tungku alkimia dan api alkimia. Tungku alkimia dan api alkimia keduanya kelas 9. Meskipun mereka tidak dapat memurnikan ramuan seperti ramuan ilahi tak terbatas empat simbol, mereka lebih dari cukup untuk memurnikan ramuan penyembuhan. Teknik alkimia Mutianyang juga sangat terampil. Dibandingkan dengan Qin Feiyang, dia tidak jauh lebih buruk. Segera. 15 ramuan penyembuhan diproduksi. Ada 7 pembuluh darah di setiap ramuan. Luar biasa. Qin Feiyang berkata pada dirinya sendiri dengan heran. Meskipun dia telah mengenal Mutianyang selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Mutianyang memurnikan ramuan dengan matanya sendiri. Dia benar-benar bisa memurnikan ramuan dengan 7 pembuluh darah. Tampaknya kekuatan pikirannya juga tidak rendah. Dibandingkan denganmu, itu masih belum cukup baik. Mutianyang menghela nafas pada dirinya sendiri, tetapi masih ada sedikit rasa bangga dalam nada bicaranya. Memurnikan ramuan dengan 7 urat, meskipun dia bukan seorang jenius, dia bisa dianggap sebagai salah satu alkemis terbaik. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, Nona Sangguan, berapa banyak permata ajaib yang bernilai dari 15 ramuan penyembuh ini? Ini. Bagiku, itu tidak bernilai 1 sen pun. Bagaimanapun, ramuan penyembuh terlalu umum, dan mereka yang memiliki sedikit kekuatan pada dasarnya menggunakan ramuan kehidupan. Menurut harga pasar, ramuan penyembuh ini paling banyak bernilai 2 permata ilahi. Sangguan Kiyu berkata setelah berpikir sejenak. Sedikit sekali. Setidaknya ada 5 vena. Mutianyang tidak senang. Jika itu adalah life elixir, 5 vena pasti bernilai beberapa kali lipat. Tapi aku benar-benar minta maaf tentang ramuan penyembuh. Kecuali jika itu adalah obat mujarab penyembuh tingkat ilahi, tidak ada yang akan mempedulikannya. Kata Sangguan Kiyu. Tidak apa-apa. 2 permata ilahi. Kamu bisa membelinya dan memberiku 30 permata ilahi. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Sangguan Kiyu memandang mereka bertiga dengan curiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Sejujurnya, kami ingin memasuki resource hall, dan isi dari penilaian ini adalah menggunakan 5 permata ilahi di tangan kami untuk mendapatkan lebih banyak permata ilahi. Kata Qin Feiyang. Jadi begitu. Sangguan Kiyu tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memberimu harga yang lebih tinggi. Bagaimana kalau masing-masing 10 juta permata ilahi? Saya yakin permata ilahi ini pasti akan membantu Anda lulus penilaian. Jin Fatso menyipitkan matanya dan menatap Qin Feiyang dan dua lainnya. Selama Qin Feiyang dan dua lainnya mengangguk, itu sama saja dengan melanggar aturan. Pada saat itu, dia secara alami memiliki alasan untuk melenyapkan mereka bertiga secara langsung. Qin Feiyang melirik Fatso Jin, lalu menatap Sangguan Kiyu dan berkata sambil tersenyum, itu tidak akan berhasil. Aturannya mengatakan bahwa kita tidak dapat menggunakan koneksi kita. Lakukan saja sesukamu. Jin Fatso mau tak mau merasa kecewa saat mendengarnya. Namun segera, dia mencibir di dalam hatinya. Tidak masalah. Bagaimanapun, mereka hanya mendapatkan selusin permata ilahi. Mereka baru mendapatkan selusin permata ilahi setelah sepanjang malam. Jika berita ini tersebar, akan menjadi lelucon. Sangguan Kiyu menatap Qin Feiyang dalam-dalam dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita ikuti aturannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lima belas permata ilahi. Selain lima belas permata ilahi yang diberikan Qin Feiyang dan dua lainnya padanya, ada tepat tiga puluh permata ilahi. Huo Yi melirik ke tiga puluh permata ilahi dan berkata sambil mengerutkan kening, Saudara Jiang, saya khawatir itu tidak cukup. Sebelum Qin Feiyang dapat berbicara, Fa So Jin berbicara terlebih dahulu, meskipun itu tidak cukup, tidak ada cara lain. Karena waktu sudah habis, lihatlah keluar jendela. Qin Feiyang dan dua lainnya melihat keluar jendela. Langit sudah cerah. Huo Yi dan Mu Tianyang segera mengerutkan kening. Mereka baru mendapatkan lima belas permata ilahi. Saudara Jiang, menurutmu kita tidak bisa menang hanya dengan lima belas permata ilahi ini, bukan? Obat apa yang kamu jual di labumu? Bisakah kamu memberitahu kami? Huo Yi bertanya melalui telepati. Mu Tianyang juga memasang ekspresi curiga di wajahnya. Qin Feiyang tersenyum diam-diam dan berkata, Jangan khawatir, saya berjanji kamu akan menang. Benar-benar. Keduanya masih skeptis. Benar-benar. Qin Feiyang berkata diam-diam. Mendengar ini, Mu Tianyang dan Huo Yi diam-diam menghela nafas lega. Qin Feiyang memandang Fa So Jin dan berkata sambil tersenyum, kakak senior Jin, apakah kamu bersenang-senang minum malam ini? Iya-iya. Aku tidak pernah sebahagia hari ini. Kata Jin Fa So. Selama kamu bahagia. Qin Feiyang tertawa dan menyimpan 30 permata ilahi. Dia berdiri dan berkata, Karena ini sudah pagi, ayo kembali. Oke. Jin Fa So mengangguk. Qin Feiyang memandang sangguan Kiyu lagi dan berkata, Masih ada yang harus saya lakukan. Saya akan menulis tagihan hari ini dan membayar Anda di lain hari. Sangguan Kiyu melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa. Ini traktiranku hari ini. Terima kasih banyak. Qin Feiyang tidak berdiri pada upacara. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu membuka altar transmisi. Aula sumber daya. Kelompok Jin Zou yang terdiri dari enam orang dan dua pengikutnya telah kembali ke alun-alun. Setiap orang memiliki senyum cerah di wajah mereka. Suara mendesing. Ketika Qin Feiyang dan yang lainnya bergegas kembali ke istana surga ke-9 dan mendarat di alun-alun, keenam orang itu segera melontarkan pandangan provokatif ke arah Qin Feiyang dan dua lainnya. Qin Feiyang menutup mata. Karena saat dia mendarat di alun-alun, dia merasakan sesuatu yang kecil masuk ke dalam celananya lalu naik ke pelukannya. Jelas sekali, makhluk kecil ini tidak lain adalah Yu Huang. Bagaimana itu? Qin Feiyang mengirimkan suaranya kepadanya. Yu Huang berkata pada dirinya sendiri, mereka minum dan mengobrol sepanjang malam dan tidak melakukan apapun. Kedua pengikut itu juga bersekongkol dengan mereka. Seperti yang kuharapkan. Qin Feiyang bergumam dan bertanya, apakah kamu merekamnya? Tentu saja. Kata Yu Huang. Bagus sekali, pergilah ke kastil dan kirimkan padaku video yang kamu rekam. Kata Qin Feiyang. Sambil berpikir, Yu Huang, yang bersembunyi di pelukannya, tiba-tiba menghilang. Fatso memandang kelompok Jinzhou dan mengambil beberapa langkah ke depan. Menghadapi Qin Feiyang dan yang lainnya, dia tersenyum dan berkata, malam telah berlalu, keluarkan hasilnya. Qin Feiyang langsung mengeluarkan 30 seni dewa. En. Hanya itu yang kamu punya. Kelompok enam Jinzhou memandang Qin Feiyang dengan heran. Cukup banyak. Qin Feiyang tersenyum. Ini banyak. Biarkan aku menghitungnya. Satu. Dua. Tiga. Haha, totalnya ada 30 kristal dewa. Jika kamu membaginya secara merata, masing-masing dari kamu akan mendapatkan lima kristal dewa. Apakah kamu yakin kamu di sini bukan untuk melucu? Kenam orang itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana denganmu? Qin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Kita. Kenam orang itu saling memandang dan tertawa lebih bahagia. Kemudian Jinzhou mengeluarkan tas kian kun dari tangannya dan menggoyangkannya di depan kelompok Qin Feiyang, sambil berkata, ada lebih dari 700 ribu kristal dewa di dalamnya. Bahkan jika kita membaginya secara merata, masing-masing dari kita akan memiliki lebih dari 100 ribu. Itu cukup untuk menghancurkanmu. 2084. Banyak. Qin Feiyang terkejut. Tentu saja. Jinzhou tersenyum bangga dan menyerahkan tas kian kun kepada Fatso. Jin Fatso menghitung dengan hati-hati dan mengangguk, memang ada 700 ribu permata ilahi. Luar biasa. Kamu mendapatkan 700 ribu permata ilahi dengan modal 5 permata ilahi dalam satu malam. Aku khawatir bahkan orang-orang di sekolah harta karun tidak dapat menandingimu. Qin Feiyang tertawa. Jangan terlalu menyindir. Kami tidak mencuri atau merampok. Kami mendapatkannya dengan kemampuan kami sendiri. Jinzhou mendengus. Siapa tahu. Qin Feiyang tertawa. Jin Fatso mengangkat alisnya, memandang kedua pengikutnya, dan bertanya, apakah mereka curang? Kami tidak meninggalkan satu langkah pun selama keseluruhan proses. Kami jelas tidak melakukan kecurangan. Kata kedua antek itu. Sangat bagus. Jin Fatso mengangguk sambil tersenyum. Tapi Qin Feiyang tiba-tiba memandang kedua pengikut itu dan berkata, bisakah Anda menjamin dengan hidup Anda bahwa mereka tidak curang? Apa maksudmu? Kedua pengikut itu segera memelototi Qin Feiyang. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Aku tidak percaya. Bagaimanapun, ibu kotanya hanya terdiri dari lima permata ilahi. Jumlahnya hanya 30 permata ilahi. 30 lawan 700 ribu, berapa kali lipatnya? Qin Feiyang tertawa. Jin Fatso sangat tidak puas, dan berkata, Saudara muda Jiang, kamu tidak bisa, tapi itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Iya-iya-iya. Qin Feiyang mengangguk berulang kali. Jin Fatso melirik mereka dan berkata, sekarang hasilnya sudah jelas. Orang yang akan tersingkir adalah. Tunggu. Qin Feiyang tiba-tiba berbicara lagi. Jin Fatso sedikit terkejut dan mengerutkan kening, Saudara muda Jiang, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah sudah jelas? Dia tidak yakin. Jin Zou dan lima orang lainnya mencibir. Jin Fatso berkata, Saudara muda Jiang, apakah itu benar? Iya, saya tidak yakin. Qin Feiyang mengangguk. Anda. Jin Fatso marah dan menghela nafas, Saudara muda Jiang, sejujurnya, aku dulu mengagumimu, tapi aku tidak mengira kamu akan menjadi pecundang. Qin Feiyang tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, jika mereka mengalahkan saya dengan kemampuan mereka yang sebenarnya, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, mereka menggunakan tipu daya, dan bahkan ada orang yang melindungi mereka. Mendengar ini, keenam orang dari Jin Zou tiba-tiba panik. Kilatan keterkejutan dan kebingungan melintas di mata Jin Fatso, dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara muda Jiang, apa maksudmu dengan itu? Saya ketua penguji penilaian ini. Bukankah kamu sedang membicarakanku ketika kamu mengatakan bahwa seseorang sedang melindungi mereka? Semua orang tahu siapa yang saya bicarakan. Qin Feiyang tersenyum tipis. Dia menoleh untuk melihat ke arah Huo Yi dan berkata, Saudara Huo, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan dan mengundang guru balai penegakan hukum ke sini. Tidak dibutuhkan. Aku akan mengiriminya pesan. Huo Yi melambaikan tangannya dan mengeluarkan kristal gambar. Apa? Kamu bahkan mengundang ketua balai penegakan hukum. Kenam orang di perahu emas itu terkejut. Mungkinkah orang ini mempunyai sesuatu pada dirinya? Jin Fatso mengirimkan suaranya, Jin Zou, di mana kamu malam ini? Jin Zou diam-diam berkata, Kami bersembunyi di puncak gunung tanpa ada orang di sekitar, minum dan mengobrol. Apakah kamu yakin tidak ada orang di sekitar? Jin Fatso diam-diam bertanya. Saya yakin. Saya juga menggunakan Divine Sense saya untuk mencari. Jawab Jin Zou. Itu bagus. Jin Fatso menghela nafas lega dan diam-diam mencibir, Jika tidak ada bukti, maka saya ingin melihat trik apa yang bisa dimainkan orang ini. Berdengung. Segera setelah. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Sangguan Feng Lan. Apa masalahnya? Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya dan bertanya dengan samar. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, murid ini ingin mengundang guru aula untuk datang ke aula sumber daya. Mengapa kamu ingin pergi ke Resource Hall? Sangguan Feng Lan curiga. Ada sesuatu yang harus saya minta kepada Ketua Balai untuk membantu kami menegakkan keadilan. Kata Qin Fei Yang. Tegakkan keadilan. Mata Sangguan Feng Lan berbinar dan berkata, Tunggu aku, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, bayangan itu menghilang. Dia benar-benar datang. Jin Fatso mengangkat alisnya tanpa bekas dan memandang Qin Fei Yang dengan penuh arti, Saudara Muda Jiang, apapun yang kamu lakukan, kamu harus memberikan jalan keluar pada dirimu sendiri. Qin Fei Yang tercengang. Apakah dia mulai mengancamnya? Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum? Terima kasih atas pengajaranmu, kakak senior Jin. Jin Fatso tersenyum dan berkata, Saya tidak berani mengajar, hanya pengingat yang baik. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kakak senior Jin juga dengan baik hati mengajariku bagaimana menjadi seseorang. Qin Fei Yang tertawa. Qin Fei Yang sangat rendah hati. Dia seharusnya tidak khawatir, tetapi sebaliknya, Jin Fatso secara bertahap memiliki firasat buruk di hatinya. Sekitar beberapa saat kemudian, Sangguan Feng Lan akhirnya tiba. Dia berdiri dalam kehampaan, gaun ungu muda dan rambut hitam lembutnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti dewi yang turun ke dunia fana, Memu Kau Huo Yi. Salam, Tuan Balai. Tidak hanya Qin Fei Yang dan dua lainnya, Jin Fatso dan yang lainnya juga membungkuk. Sangguan Feng Lan melirik Jin Fatso dan yang lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, Ada apa? Qin Fei Yang berkata, Tuan Balai, izinkan murid ini bertanya, Jika orang-orang di Balai Sumber Daya melakukan kesalahan, Dapatkah Anda melakukan sesuatu? Omong kosong. Ketua Balai ini adalah ketua Balai penegakan hukum. Selama itu adalah seseorang dari Istana Sembilan Surga, Ketua Balai ini berhak menghukum mereka. Kata Sangguan Feng Lan. Itu bagus. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Kemudian murid ini akan bertanya lagi, Jika orang-orang di Resource Hall menyalahgunakan kekuasaan mereka dan melanggar hukum, bagaimana mereka harus dihukum. Jika ringan, mereka akan diusir dari Istana Sembilan Surga. Jika berat, mereka akan dieksekusi di tempat. Kata Sangguan Feng Lan tanpa ragu-ragu. Mendengar kalimat ini, Tatapan Jin Fatso tiba-tiba sedikit bergetar. Ini adalah tanda hati nurani yang bersalah. Orang yang melakukan kesalahan paling takut mendengar kata, kematian. Lalu bagaimana dianggap ringan dan berat? Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening tidak sabar dan berkata, Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja, mengapa bertanya begitu banyak pertanyaan. Hallmaster ini memiliki penilaiannya sendiri. Oke. Kalau begitu, Hallmaster, silakan lihat videonya dulu. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar, dan dengan lambayan tangannya, cahaya ilahi menyapu dan bergegas ke langit, dan kemudian sebuah gambar perlahan terbuka. Apa itu? Semua orang memandang dengan curiga. Huo Yi dan Mu Tianyang juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi segera, wajah Jin Fatso dan Jin Zhou berubah, dan mulut mereka terus bergumam. Bagaimana mungkin? Mu Tianyang dan Jin Zhou tersenyum. Ternyata orang ini sudah mengaturnya. Melihat ekspresi sangguan Feng Lan lagi, itu sangat dingin. Video yang direkam Yu Huang sangat panjang, dan setelah sekian lama, gambar yang berkedip berhenti. Pada saat yang sama ketika gambar itu berhenti, tubuh sangguan Feng Lan melonjak dengan kemarahan yang sangat besar, dan pada saat yang sama, dia menundukan kepalanya dan menatap Jin Fatso dan Jin Zhou, serta dua pengikut kecilnya. Hallmaster, kami salah, tolong selamatkan hidup kami. Kecuali Jin Fatso, semuanya berlutut di tanah dalam sekejap, memohon berulang kali. Jin Fatso tidak berlutut, bukan karena ada yang mendukungnya, tapi karena dia takut konyol. Seluruh dirinya menjadi panik yang tidak bisa dihilangkan. Bolehkah saya bertanya kepada Hallmaster, praktik pilih kasih dan penipuan seperti ini dianggap ringan atau berat? Qin Fei yang menyingkirkan kristal gambar itu dan bertanya sambil tersenyum. Jin gendut. Sangguan Feng Lan berteriak dengan dingin. Jin Fatso dengan cepat berlutut di tanah dan terus bersujud, berseru, Hallmaster, murid ini bingung dan melakukan hal bodoh seperti itu, mohon ampun. Bingung. Kamu benar-benar berani. Seorang murid kecil ingin menutupi langit di istana Jiutian. Teriak sangguan Feng Lan. Tidak, 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 murid ini tidak melakukannya, murid ini tidak melakukannya. Murid ini salah, murid ini tidak akan berani melakukannya lagi, mohon ampun dan biarkan murid ini pergi kali ini. Jin Fatso menangis putus asa. Bagaimana jadinya seperti ini? Jiang Hao Tian sedang minum bersamanya di Menara Yulan, tapi mengapa dia memegang video ini di tangannya? Mengasihani. Sangguan Feng Lan tertawa marah dan berteriak, di mana Feng Yuan. Suaranya seperti guntur, bergema ke segala arah. Desir. Segera. Seorang lelaki tua berambut merah turun ke alun-alun. Jika bukan Feng Yuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dan hal ini juga membuat khawatir banyak murid yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Feng Yuan memandang Qin Fei Yang dan dua lainnya, lalu pada Jin Fatso dan yang lainnya yang berlutut di tanah, dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia memandang sangguan Feng Lan dengan curiga dan berkata, ada apa? Jiang Hao Tian, berikan video itu kepada Hall Master of Resource Hall kami untuk dinikmati. Kata sangguan Feng Lan. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan mengeluarkan kristal video. Apa? Mereka minum dan mengobrol sepanjang malam. Jin Fatso ini terlalu berani, bukan? Beraninya dia melindungi mereka seperti ini. Murid-murid yang datang untuk menonton pertunjukan tersebut melihat video dalam kehampaan, di satu sisi mereka merasa tidak percaya, dan di sisi lain, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini hanya mencoreng reputasi istana Jiutian. Bajingan. Aku membiarkanmu melakukan pengawasan karena aku percaya padamu, tapi kamu melakukan ini di belakangku. Siapa yang memberimu keberanian? Setelah menonton, Feng Yuan juga sangat marah. Dia melangkah ke depan Jin Fatso dan menamparkan wajahnya. Jin Fatso berguling di tempat seperti bola karet, dengan hidung hitam dan mata bengkak. Tapi dia tidak peduli tentang itu. Dia segera bangkit dan berlutut di tanah, berkata, Kakek, aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Melihat ekspresi marah Feng Yuan, Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak bisa menahan cibiran. Siapapun yang memiliki setengah otak tahu bahwa Jin Fatso pasti dianiaya. Karena dengan keberanian Jin Fatso, jika tidak ada orang di belakangnya, dia tidak akan berani mengambil keputusan seperti itu. Dan siapa lagi yang mampu mendukung Jin Fatso? Itu dia, Feng Yuan. Sangguan Feng Lan memandang Feng Yuan dan bertanya, Feng Yuan, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Feng Yuan memandang Sangguan Feng Lan, lalu dengan muram menatap Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan berteriak keluarkan dia dari istana Jiutian. Itu terlalu ringan. Dia hanya seorang murid, namun dia berani melakukan hal seperti itu. Apa pendapatnya tentang kita, para ketua Ola, dan tetua Agung? Lagi pula, menurutku masalah ini tidak sesederhana itu. Kata Sangguan Feng Lan. Apa maksudmu? Feng Yuan mengangkat alisnya. Pada awalnya, Feng Wenhailah yang menjebak Jiang Hautian dan yang lainnya, hampir membunuh mereka. Kemudian Jin Yun Chang lah yang dengan sengaja mengatur agar Jiang Hautian dan yang lainnya pergi ke Sein Peak, membangkitkan kebencian para murid Sein Peak dan hampir membunuh mereka. Dan sekarang, cucumu juga mulai membuat rencana melawan mereka. Feng Yuan, jangan salahkan aku karena curiga, tapi siapa dalang dibalik semua ini? Sangguan Feng Lan bertanya. 2085. Feng Yuan mengerutkan kening, kamu ingin mengatakan bahwa orang tua ini yang memerintahkannya? Aku tidak mengatakan itu. Aku hanya merasa ini sedikit aneh. Ada begitu banyak orang di Istana Surga ke-9. Mengapa orang-orang yang berkomplot melawan Jiang Hautian dan yang lainnya berasal dari keluarga Feng Mu? Kata Sangguan Feng Lan. Bukankah itu maksudmu? Sudah ku bilang, Sangguan Feng Lan, jangan memfitnahku. Feng Yuan berkata dengan marah. Jangan salah paham. Aku hanya ingin tahu. Karena kamu bilang itu bukan kamu, maka itu pasti tidak ada hubungannya denganmu. Namun, masalah ini harus dihukum berat. Kalau tidak, tidak akan ada efek cerah. Sekarang, Allah ini akan mengumumkan secara terbuka bahwa Jin Fatsou dan Jin Zhou serta yang lainnya telah menipu atasan dan bawahan mereka. Kejahatan mereka tidak dapat ditoleransi. Siapapun yang terkait dengan masalah ini akan dieksekusi. Teriak Sangguan Feng Lan. Apa? Dieksekusi. Wajah Jin Fatsou dan Jin Zhou menjadi pucat. Kedua pengikut kecil itu juga langsung roboh ke tanah. Wajah mereka pucat. Pasalnya, Sangguan Feng Lan pernah mengatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dieksekusi. Tentu saja, ini termasuk mereka. Feng Yuan juga tercengang saat itu juga. Belum lagi yang lain, Jin Fatsou adalah cucu kandungnya. Darah lebih kental dari air. Bagaimana dia bisa menerima eksekusi Jin Fatsou? Sangguan Feng Lan memandang Feng Yuan dan berkata, Feng Yuan, apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau haruskah saya yang melakukannya? Feng Yuan menatap Sangguan Feng Lan dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka memang salah, tapi tidak perlu dieksekusi. Melakukan kesalahan sebesar itu tidak perlu dilakukan. Feng Yuan, seberapa besar hatimu? Apakah kamu ingin menunggu mereka melewati kita, melewati kepala tetua pertama sebelum mereka bisa dieksekusi? Atau maksudmu karena mereka ada hubungannya denganmu, mereka bisa bersikap lunak? Teriak Sangguan Feng Lan. Mata Feng Yuan bergetar, dan dia buru-buru berkata, Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Sebagai ketua balai, jika Anda membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi dan tidak menanganinya secara tidak memihak, bagaimana Anda bisa meyakinkan publik? Jika itu masalahnya, maka saya khawatir Anda tidak akan lama menjadi ketua aula di Resource Hall. Wajah Sangguan Feng Lan penuh amarah. Tubuh Feng Yuan tiba-tiba bergetar, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Apa yang dia maksud? Mungkinkah tetua agung sudah mengetahui hal ini dan sangat marah? Feng Yuan, kamu bukan murid biasa. Kamu adalah pemimpin istana sembilan surga kami. Terkadang, kamu harus mengetahui batas kemampuanmu. Sangguan Feng Lan menghela nafas dan berkata dengan nada lebih lembut. Feng Yuan menatap tajam ke arah Sangguan Feng Lan, lalu perlahan menutup matanya dan berkata dengan lemah, kamu adalah seorang penegak hukum. Lakukan sesuai keinginanmu. Kakek, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Mendengar ini, Jin Fatsou menjadi cemas. Kenam orang Jin Zhou juga panik. Jika Feng Yuan membantu mereka, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, bahkan Feng Yuan tidak peduli. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Sangguan Feng Lan melirik Feng Yuan dan melambaikan tangannya dengan ringan. Gelombang kekuatan ilahi muncul dan berubah menjadi untayan jarum perak halus yang memancarkan ketajaman yang menusuk tulang. Jin Fatsou dan yang lainnya putus asa. Jangan bunuh aku. Tuan Balai Tuan, saya mohon, tolong jangan bunuh saya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua adalah gagasan Feng Yuan dan Jin Fatsou. Mereka ingin menyakiti Jiang Haotian. Kedua pengikut kecil itu begitu ketakutan hingga mereka kencing di celana dan berkata dengan panik. Apa? Sebenarnya Hallmaster Feng Yuan yang ingin menyakiti Jiang Haotian. Ini. Murid-murid di sekitar yang menonton pertunjukan itu menjadi gempar dalam sekejap. Sangguan Feng Lan juga sedikit terkejut. Melihat kedua pengikut kecil itu, dia bertanya dengan curiga, Apa yang baru saja kamu katakan? Itu Feng. Kedua pengikut kecil itu buru-buru berkata. Tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Feng Yuan tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Dengan satu langkah, dia mendarat di depan kedua pengikutnya dan menamparkan mereka dengan telapak tangannya. Tubuh kedua pengikut itu segera meledak di kehampaan, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Mereka bahkan tidak sempat berteriak dan mati di tempat. Metode yang mengerikan. Murid Kinfei Yang dan dua lainnya menyusut. Saat benda lama ini menjadi gila, sungguh sedikit menakutkan. Mata sangguan Feng Lan berbinar. Melihat Jin Fatsou dan yang lainnya, dia berkata, Apakah ada yang ingin Anda katakan? Kami. Beberapa dari mereka memandang Feng Yuan dan menelan ludah mereka. Karena perintah telah diberikan untuk membunuh, maka jangan buang waktu. Feng Yuan menatap sangguan Feng Lan dengan dingin. Gelombang kekuatan suci lainnya muncul dan meledak ke arah Jin Fatsou dan yang lainnya. Ah. Diiringi teriakan nyaring, Jin Fatsou dan yang lainnya tewas di tempat. Sial, dia bahkan membunuh cucunya sendiri. Dia sungguh tidak manusiawi. Huo Yi bergumam diam-diam. Dia tidak punya pilihan. Jika Jin Fatsou juga mengatakan bahwa dia memerintahkannya, maka dia akan bisa lepas dari tanggung jawab. Lagi pula, yang lain dicurigai berbohong, tapi cucunya sendiri tidak akan pernah berbohong. Mu Tianyang berkata diam-diam. Itu benar. Jika dia tidak segera membungkam mereka, dengan keberanian Jin Fatsou dan yang lainnya, di bawah interogasi sangguan Feng Lan, cepat atau lambat mereka pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Dengan cara ini, dia bisa terus bersikap riang. Qin Fei yang juga menghela nafas secara diam-diam. Feng Yuan melirik tubuh Jin Fatsou dan yang lainnya, lalu menatap sangguan Feng Lan dan berkata, Apakah kamu puas sekarang? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ini bukan soal puas atau tidaknya saya, ini aturannya. Kata sangguan Feng Lan. Huh. Feng Yuan mendengus dingin. Mengabaikan mayat-mayat itu, dia berbalik dan bersiap memasuki resource hall. Oh la tuan Feng Yuan. Qin Fei yang buru-buru berteriak. Feng Yuan berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei yang, matanya sangat menakutkan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Hallmaster, kami dianggap telah lulus penilaian. Menurut Anda kapan kami bisa memasuki resource hall dan mulai bekerja? Ingin bekerja? Oke, ayo mulai sekarang. Pergi dan bersihkan resource hall luar dan dalam. Jika masih ada setitik debu pun, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Feng Yuan berteriak. Ya, tuan balai. Qin Fei yang dan dua orang lainnya membungkuk dan berkata, Niat membunuh melintas di mata Feng Yuan, lalu dia memasuki resource hall tanpa menoleh ke belakang. Oke, oke, kalian semua boleh pergi sekarang. Sangguan Feng Lan melambai kepada murid-murid di sekitarnya, lalu menatap Qin Fei yang dan dua lainnya, dan berkata, Kalian juga melakukan pekerjaanmu dengan baik, jangan membuat masalah di resource hall. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Kakak senior Jiang, kakak seniormu, kakak senior Huo, selamat. Begitu sangguan Feng Lan pergi, beberapa murid mengepung Qin Fei yang dan dua lainnya, wajah mereka penuh sanjungan. Tetapi sebelum Qin Fei yang dan dua orang lainnya dapat berbicara, beberapa orang maju dan menyeret orang-orang itu kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu sifat hallmaster Feng Yuan? Beraninya kamu dekat dengannya? Kali ini, mereka membunuh Fat Sojin. Ketua balai Feng Yuan pasti tidak akan melepaskan mereka. Hati-hati jangan sampai terbakar. Sekelompok orang berbisik. Ya, sepertinya kita tidak bisa mengjilat mereka. Bukan saja kita tidak boleh mengjilat mereka, tapi kita juga harus menjaga jarak dari mereka. Ya-ya-ya, itu. Kakak senior Jiang, kakak seniormu, kakak senior Huo, silakan saja. Kami akan datang dan menemuimu saat kami ada waktu luang. Pergi-pergi-pergi. Setelah berbisik beberapa saat, sekelompok orang tersenyum pada Qin Fei yang dan dua lainnya, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Semuanya, apakah mereka mengira kita tuli? Mu Tianyang sedikit marah. Meskipun orang-orang itu dengan sengaja merendahkan suara mereka, dengan kultivasi mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk lepas dari telinga mereka. Baiklah-baiklah. Mereka juga takut membawa masalah pada diri mereka sendiri. Itu bisa dimengerti. Apalagi aku merasa lebih nyaman seperti ini. Qin Fei yang tersenyum. Beberapa orang suka dikelilingi oleh sekelompok orang untuk menyanjung mereka. Tapi Qin Fei yang sedikit muak dengan ini. Karena orang seperti ini pada dasarnya sangat munafik. Biasanya, mereka akan menganggup dan membungku kepada Anda, tetapi ketika tiba saat kritis, mereka akan lari lebih cepat daripada kelinci. Mereka tidak bisa diandalkan. Mari kita hentikan omong kosong ini dan bersihkan. Kalau tidak, Feng Yuan akan benar-benar melumpuhkan kita. Huo Yi melirik Qin Fei yang dan dua lainnya, lalu melihat ke resource hall yang besar dengan ekspresi tak berdaya. Tidak mudah untuk memasuki resource hall, tetapi pada akhirnya, mereka diminta untuk membersihkan. Bukankah ini menyanyiakan bakat? Mu Tianyang melirik mayat Fatso Jin dan dua lainnya, dan berkata, bagaimana kita harus menangani ini? Ini. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, mengapa kita tidak menguburnya saja? Itu tidak benar. Bagaimanapun, Fatso Jin adalah cucu Feng Yuan, dan Jin Zhou ini juga berhubungan dengan Feng Yuan. Mu Tianyang memandang Qin Fei yang dan berkata, itu masuk akal. Qin Fei yang mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, tetapi Feng Yuan tidak memberitahu kami cara menghadapinya. Huo Yi berkata, kirimkan saja ke ruang tunggunya dan biarkan dia mengurusnya sendiri. Mulut Qin Fei yang dan Mu Tianyang bergerak-gerak. Sekarang, mengirimkan mayat-mayat ini ke Feng Yuan sama dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api, bukan? Tapi sekali lagi, melakukan hal ini cukup menarik. Qin Fei yang memandang Mu Tianyang dan berkata, mengapa kamu tidak pergi dan menyiapkan dua peti mati? Eh, Mu Tianyang tercengang. Bagaimanapun, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kami tidak takut menyinggung perasaannya lagi. Selain itu, kami juga sedang memikirkan dia, jangan sampai jenazah cucunya terbongkar di hutan belantara. Kata Qin Fei yang. Ya ya ya. Huo Yi mengangguk. Kalian. Mu Tianyang memandang keduanya tanpa daya dan mengangguk. Oke, saya akan menyiapkan dua peti mati. Sedangkan untuk orang-orang ini, saya akan mencari tempat untuk menguburkan mereka. Qin Fei yang dan Huo Yi mengangguk. Mu Tianyang melambaikan tangannya, menggulung mayat-mayat itu, dan naik ke udara, menghilang ke aliran gunung seperti kilat. 2086. Tidak lama kemudian, Mu Tianyang membawa kembali dua peti mati kayu baru. Qin Fei yang dan Huo Yi bekerja sama dan menempatkan mayat Jin Fatsou dan Jin Zou ke dalam peti mati kayu. Kemudian, mereka menutup peti mati tersebut. Siapa yang akan mengirimkannya? Huo Yi melihat ke lantai dua aula sumber daya, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya. Qin Fei yang memandang Mu Tianyang. Jangan lihat aku. Dalam melakukan sesuatu, tentunya pembagian kerja harus jelas. Akulah yang membawa kembali peti mati ini. Mengirimkannya ke Feng Yuan tentu saja adalah urusanmu. Mu Tianyang berkata tanpa ekspresi. Huo Yi memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku harus merepotkan saudara Jiang untuk melakukan perjalanan. Qin Fei yang terbatuk dan berkata, saya lemah dan sakit-sakitan sejak saya masih muda. Kedua peti mati ini terlalu berat, saya tidak bisa membawanya. Huo Yi memutar matanya dan berkata tanpa daya, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagaimana mungkin Dewa Perang yang sempurna tidak mampu membawa dua peti mati? Dan dia lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih muda. Jika dia benar-benar lemah dan sakit-sakitan, bagaimana dia bisa berkultivasi sampai sejauh ini? Jika kamu tidak ingin pergi sendiri, katakan saja. Jangan membuat alasan yang tidak masuk akal. Qin Fei yang tersenyum malu. Dia membawa satu peti mati dan berkata kepada Huo Yi, kalau begitu ayo pergi. Kau benar-benar membiarkanku pergi. Huo Yi menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Dia hanya bisa membawa peti mati lainnya dan mengikuti di belakang Qin Fei yang saat mereka berjalan menuju pintu masuk aula sumber daya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu membawa dua peti mati? Ini sungguh sial. Melihat ini, staff di aula sumber daya segera berlari keluar dan menghentikan Qin Fei yang dan Huo Yi. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang memandang mereka dengan curiga. Adik laki-laki Jiang, kakak laki-laki Huo, kami semua tahu bahwa kamu tidak takut pada apapun. Tapi apa maksudnya kamu membawa dua peti mati? Staff itu mengerutkan kening. Kami juga tidak mau. Tapi di dalamnya ada Jin Fatsou dan Jin Sou. Kamu juga tahu hubungan antara kedua orang ini dan tuan istana kita. Saya pasti akan mengirimkannya ke kepala istana. Qin Fei yang berkata dengan polos. Jadi itu mereka. Anggota staff itu menganggup mengerti, tapi ekspresi mereka segera berubah. Saudara bela diri muda Jiang, ketua balai saat ini sedang marah. Jika kamu mengiriminya dua peti mati sekarang, bukankah kamu akan membuatnya marah? Kamu masih harus bekerja di resource hall di masa depan. Kamu tidak bisa melakukan hal seperti ini. Orang-orang itu buru-buru berkata. Qin Fei yang berkata, lalu apa saranmu agar kita lakukan? Ini. Kenapa kita tidak menaruhnya di luar dulu? Orang-orang itu agak ragu-ragu. Tidak? Tidak, ini resource hall. Bagaimana kita bisa meletakkan dua peti mati di luar? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Orang-orang itu menganggup dan berkata, kalau begitu mengapa kita tidak menguburnya? Terkubur. Saya tidak berani melakukan hal seperti ini. Anda boleh pergi jika Anda mau. Jika ketua istana melanjutkan masalah ini, saya tidak dapat memikul tanggung jawab. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya seperti genderang. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang itu juga khawatir. Terima kasih atas kebaikan Anda. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya pikir kita harus mengirimkannya ke kepala istana kita. Jika kita benar-benar membuatnya marah, saya akan menerimanya. Hati-hati di jalan. Orang-orang itu memandang Qin Fei yang, lalu menepuk bahu Qin Fei yang dengan penuh simpati, lalu berbalik dan pergi melakukan urusan mereka sendiri. Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang, dengan cepat berjalan ke lantai dua, dan berhenti di depan sebuah pintu. Dong. Qin Fei yang mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Enyah. Teriakan marah Feng Yuan datang dari dalam. Qin Fei yang berkata, Tuan istana, ada yang harus kita lakukan. Mendengar suara Qin Fei yang, Feng Yuan semakin kesal. Dia berteriak, Apakah kamu sudah selesai membersihkan? Tolong tenang, harap tenang. Kami akan segera pergi, lalu kami akan meletakkan dua peti mati ini di pintu. Qin Fei yang buru-buru berkata, dia menatap Huo Yi dengan penuh arti dan meletakkan peti mati itu di pintu. Segera setelah itu, mereka berdua tertawa nakal dan berlari ke lantai satu. Saudara Jiang, mengapa saya merasa telah melakukan sesuatu yang buruk ketika saya masih muda? Huo Yi tertawa. Saya juga. Qin Fei yang tertawa. Peti mati. Pada saat yang sama, Feng Yuan, yang berada di dalam ruangan, sedikit terkejut. Kemudian dia bangkit dan membuka pintu dengan curiga. Ketika dia melihat ada dua peti mati di depan pintu, Feng Yuan langsung marah dan berteriak, kembali ke sini. Iya-iya. Diiringi hentakan langkah kaki yang tergesa-gesa. Qin Fei yang dan Huo Yi bergegas kembali. Feng Yuan menunjuk peti mati di pintu dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu dengan ini? Ini. Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang dan berkata serempak, Mu Tianyang meminta kami untuk mengambil ini. Mu Tianyang. Feng Yuan mengertakkan gigi dan berteriak, Mu Tianyang, bangun di sini. Di luar alun-alun. Mu Tianyang, yang bersuka cita atas kemalangan Feng Yuan, segera gemetar ketika mendengar teriakan Feng Yuan dan buru-buru berlari ke aolah sumber daya. Ketika dia berlari ke lantai dua dan melihat wajah Feng Yuan yang marah, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan hati-hati berjalan ke sisi Qin Fei yang dan Huo Yi, memandang Feng Yuan dan bertanya, Tuan Balai, ada apa? Kamu meminta mereka mengirimkan ini? Feng Yuan bertanya. Ini. Mu Tianyang tertegun dan langsung menatap Qin Fei yang dan Huo Yi. Peti mati itu memang dibawa olehnya, tapi ide ini dipikirkan oleh kedua bajingan ini, dan sekarang mereka benar-benar menyalahkannya. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Feng Yuan berkata dengan marah, jawab pertanyaanku. Mu Tianyang menunduk dan berkata dengan ketakutan, Aku yang membuat peti mati. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Qin Fei yang dan Huo Yi, dan berkata dengan marah, tapi mereka punya ide. Kalian luar biasa. Kamu datang dan memberiku dua peti mati, mengutukku sampai mati. Bagus sangat bagus. Feng Yuan menatap mereka bertiga dan tertawa. Eh. Qin Fei yang dan dua lainnya tercengang. Apakah Feng Yuan mengira itu diberikan kepadanya? Sepertinya olah sumber dayaku tidak dapat menampung kalian tiga Buddha Agung. Ambil peti matinya dan segera pergi. Feng Yuan berteriak. Hallmaster, ini salah paham. Ini bukan untukmu. Tidak, tidak, ini untukmu juga. Ini, ini, ini. Apa maksudmu? Setelah berputar-putar, Qin Fei yang merasa pusing. Biarkan aku mengatakannya. Mu Tianyang mendorong Qin Fei yang menjauh, memandang Feng Yuan, dan berkata, Tuan Balai, kedua peti mati ini milik kakak senior Jin dan Jin Zhou. Feng Yuan tertegun dan menundukkan kepalanya untuk melihat peti mati itu. Meskipun kakak senior Jin melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman mati oleh ketua Balai Penegakan Hukum, dia tetaplah cucumu. Jadi kami ingin mencari dua peti mati agar bisa dikuburkan dengan tenang. Kata Mu Tianyang. Feng Yuan sangat marah sehingga dia tertawa dan berkata, Kalau begitu, bukankah saya harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Kami bekerja di bawah bimbingan Anda, ketua istana. Merupakan tugas dan tanggung jawab kami untuk ikut menanggung beban Anda. Itu adalah apa yang harus kami lakukan. Mu Tianyang tersenyum datar. Qin Fei yang memandang Mu Tianyang dengan jijik. Tidak peduli apa, dia tetaplah seorang kaisar kekaisaran, tapi dia sebenarnya menunjukkan wajah budak. Namun, wajah Feng Yuan sangat muram. Feng Yuan memandang Qin Fei yang dan Huo Yi, dan berkata, Kalian berdua bersih-bersih. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Mu Tianyang sendirian. Sendiri. Qin Fei yang dan Huo Yi mengerutkan kening. Feng Yuan berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Apakah Anda perlu saya mengatakannya lagi? Ya ya ya. Qin Fei yang dan Huo Yi dengan cepat mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Mu Tianyang merasa sedikit bersalah, dan dengan hati-hati bertanya, Hallmaster, saya hanyalah seorang murid, dan kita dipisahkan sejauh 108 ribu mil. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan, kan? Feng Yuan berkata, Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan ketika Wen Hai pergi mencarimu ketika kamu pertama kali memasuki Istana Sembilan Surga? Ini. Mu Tianyang ragu-ragu. Terlupakan, tapi aku belum lupa. Saat itu, Anda memberitahu kami bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Haotian. Tapi sekarang, kamu berkolusi dengan mereka untuk membunuh cucuku. Apakah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan sekarang? Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Feng Yuan berteriak. Mata Mu Tianyang bergetar, dan buru-buru berkata, Hallmaster, mohon maafkan saya, murid ini juga dipaksa. Selain itu, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak senior Jin lah yang bersikap pilih kasih. Feng Yuan berkata dengan marah, tetapi pada akhirnya, itu semua disebabkan olehmu. Iya-iya-iya. Murid ini bersedia menebus dosanya. Mu Tianyang mengangguk lagi dan lagi. Feng Yuan mencibir, apa yang akan kamu gunakan untuk menebus dosa-dosamu. Mu Tianyang berkata dengan hormat, di masa depan, jika guru balai membutuhkan murid ini untuk melakukan sesuatu, tolong beritahu saya, saya hanya meminta pengampunan guru balai. Feng Yuan tertegun, dan memandang Mu Tianyang. Mu Tianyang menunduk, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Datanglah ke ruang tungguku, mari kita ngobrol. Sesaat kemudian, Feng Yuan dengan dingin menjatuhkan kalimat dan berbalik untuk memasuki ruang tunggu. Mu Tianyang melihat punggung Feng Yuan, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia juga mengikuti ke ruang tunggu. Di luar alun-alun, Huo Yi melihat ke lantai dua. Huo Yi berkata, Saudara Jiang, apa yang mereka bicarakan secara pribadi? Aku tidak tahu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya sambil berpikir. Tunggu. Apakah Mu Tianyang ini dapat diandalkan? Dia tidak akan menghianati kita, kan? Huo Yi terkejut. Menghianati kami. Qin Fei yang terkejut dan perlahan mengerutkan kening. Terus terang. Mu Tianyang mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. 2087. Lantai 2, Ruang Istirahat. Peti mati itu masih diletakkan di depan pintu. Feng Yuan duduk di depan meja teh dan berkata kepada Mu Tianyang, Tutup pintunya. Tutup pintu. Mu Tianyang merasa semakin tidak nyaman. Dia berbalik dan menutup pintu, lalu berdiri di depan pintu dan menatap Feng Yuan dalam diam. Feng Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terlalu terkekang. Ayo duduk. Itu tidak benar. Mu Tianyang sedikit ragu. Orang tua ini menyuruhmu duduk. Cepat duduk. Feng Yuan mengangkat alisnya. Iya. Mu Tianyang buru-buru berlari ke meja teh dan duduk di hadapan Feng Yuan, gemetar ketakutan. Faktanya, dia berpura-pura takut. Meskipun dalam hal kekuatan, dia berada ribuan mil jauhnya dari Feng Yuan, sebagai kaisar kekaisaran, dia dilahirkan dengan keberanian yang tidak dimiliki orang biasa. Aura Feng Yuan tidak cukup untuk menekannya. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seseorang berada di bawah atap, seseorang harus menundukkan kepalanya. Terkadang, seseorang harus berpura-pura lemah. Feng Yuan membuat teh dan bertanya, baru saja, kamu mengatakan bahwa jika orang tua ini membutuhkan sesuatu, aku akan memberitahumu, bukan? Iya. Mu Tianyang mengangguk. Itu hanya lelucon. Apakah dia menganggapnya serius? Bagus. Mulai sekarang, ikuti orang tua ini. Orang tua ini akan menjamin bahwa kamu akan mengalami kemajuan pesat di Istana Empirean. Kata Feng Yuan. Ini ekspresi Mu Tianyang menjadi kosong. Bukankah ini terlalu langsung? Setidaknya jadilah sedikit lebih bijaksana. Feng Yuan berkata, saya tidak suka bertele-tele. Mu Tianyang merenung sejenak dan berkata, Tuan Kuil, ini agak terlalu mendadak. Terlebih lagi, saya rasa Anda tidak akan mempercayai saya. Feng Yuan menuangkan dua cangkir teh. Dia mendorong satu cangkir ke depan Mu Tianyang dan mengambil sendiri cangkir lainnya. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia menyesapnya dan berkata, Tentu saja aku tidak akan mempercayai mu. Lalu kenapa kamu ingin aku mengikutimu? Mu Tianyang mengerutkan kening. Tahukah kamu bahwa ada semacam teknik rahasia pengendalian di dunia ini yang dapat mengendalikan kehidupan orang lain? Kata Feng Yuan. Kamu ingin mengendalikanku? Mu Tianyang segera berdiri dan menatap Feng Yuan. Feng Yuan berkata dengan acuh tak acuh, jangan gelisah. Duduklah. Mu Tianyang tidak duduk. Dia bahkan ingin berbalik dan pergi. Lelucon yang luar biasa. Sebagai raja dewa, bagaimana ia bisa membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain? Aku sudah menyuruhmu duduk. Apakah kamu tidak mendengarku? Tatapan Feng Yuan berubah dingin, dan nadanya membawa nada memerintah. Mu Tianyang mengangkat alisnya tanpa terasa dan kembali ke tempat duduknya. Jangan terlalu bersemangat. Sebenarnya, lelaki tua ini tidak ingin mengendalikanmu, dan lelaki tua ini belum pernah mengendalikan siapapun sebelumnya. Tapi aku yakin kamu tahu kalau pengkhianatan Geyong merupakan pukulan besar bagi lelaki tua ini. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka yang akrab dengan lelaki tua ini tahu betapa baik lelaki tua ini memperlakukan Geyong. Saya tidak hanya mempromosikan dan mengasuhnya, saya bahkan menjaga keluarganya. Bisa dikatakan lelaki tua ini memperlakukannya seperti anak saya sendiri. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan mengkhianatiku. Menghadapi masalah ini, hati orang tua ini sedih. Saya juga belajar dari situ bahwa selain keluarga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak dipercaya. Terkadang, kamu bahkan tidak bisa mempercayai keluargamu. Jadi, kamu harus memahami orang tua ini. Kata Feng Yuan. Mu Tianyang mengerutkan kening. Aku bisa memahami perasaanmu, tapi aku adalah orang yang tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Tetapi Anda harus tahu bahwa terkadang, Anda tidak berhak memilih. Tapi jangan khawatir, setelah orang tua ini mengendalikanmu, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Semuanya tergantung kemauanmu. Tentu saja, jika Anda mengikuti saya, kita harus memiliki pikiran yang sama. Baik itu musuh saya atau musuh Anda, mereka semua adalah musuh kita bersama. Feng Yuan tersenyum. Ini. Mu Tianyang ragu-ragu. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tidak ada salahnya mengikuti orang tua ini. Jika Anda benar-benar tidak dapat mengambil keputusan sekarang, saya dapat memberi Anda waktu beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Kata Feng Yuan. Mu Tianyang merenung sejenak dan menatap Feng Yuan. Apakah kamu yakin tidak akan memaksaku? Tentu saja. Feng Yuan mengangguk. Mu Tianyang menambahkan, dapatkah Anda menjamin bahwa saya akan mengalami kemajuan pesat? Saya dapat segera menunjuk Anda sebagai manajer resource hall. Dengan kata lain, selain saya, semua orang di resource hall harus mematuhi perintah Anda. Kata Feng Yuan. Itu seperti berada di atas orang lain. Mu Tianyang sedikit tergoda. Ya, benar, di bawah satu orang dan di atas segalanya. Feng Yuan mengangguk. Baiklah. Mu Tianyang mengatupkan giginya dan berkata, selama kamu menepati janjimu, aku akan mengikutimu. Kamu memang orang yang pintar. Feng Yuan terkekeh dan melakukan segel tangan. Segel hitam seukuran telapak tangan bayi dengan cepat terbentuk. Segelnya adalah pentagram dengan cahaya gelap, memancarkan aura menakutkan. Feng Yuan berkata, ini adalah teknik pengendalian jiwa, yang mampu mengendalikan jiwa dewa seseorang. Teknik pengendalian jiwa. Mu Tianyang mengamati segel hitam itu dan mengerutkan kening. Saya tahu beberapa teknik pengendalian jiwa, masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Bolehkah saya bertanya kepada Hallmaster, apa kekuatan teknik pengendalian jiwa ini? Kekuatan teknik pengendalian jiwa ini adalah setelah dikendalikan, saya dapat menghapus jiwa dewa pihak lain hanya dengan sebuah pikiran. Kata Feng Yuan. Ini mirip dengan segel budak. Mu Tianyang bergumam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya pernah mendengar tentang beberapa teknik pengendalian jiwa yang dapat mengintip ke dalam pikiran pihak lain dan merasakan lokasi pihak lain. Ada teknik pengendalian jiwa. Namun, teknik pengendalian jiwa seperti itu sangat jarang terjadi. Dari apa yang ku dengar, hanya teknik pengendalian jiwa tingkat legendaris yang memiliki kemampuan ini. Kata Feng Yuan. Apa? Hanya teknik pengendalian jiwa tingkat legendaris yang memiliki kemampuan ini? Apakah itu berarti segel budak berada pada level legendaris? Mu Tianyang diam-diam terkejut. Dia tidak mengira segel budak begitu menakutkan. Apa yang salah? Apakah kamu takut aku akan mengintip ke dalam pikiran batinmu? Feng Yuan memandang Mu Tianyang dan bertanya. Jika saya tidak melakukan kesalahan apapun, saya tidak akan takut hantu mengetuk pintu saya. Apa yang saya takuti? Saya hanya penasaran. Saya juga ingin melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan teknik pengendalian jiwa seperti itu. Mu Tianyang berkata sambil tersenyum. Feng Yuan berkata, Jangan pernah memikirkannya. Bahkan perbendaharaan seni bela diri tidak memiliki teknik pengendalian jiwa seperti itu. Bahkan mungkin tidak ada di seluruh wilayah utara. Jejak kekecewaan muncul di wajah Mu Tianyang. Cukup. Tenangkan pikiranmu dan jangan melawan. Prosesnya mungkin sedikit menyakitkan, tapi akan segera berakhir. Setelah Feng Yuan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan segel hitam berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kepala Mu Tianyang. Tubuh Mu Tianyang langsung bergetar. Tangannya menatap sandaran tangan kursi, dan wajahnya penuh kesakitan. Namun, dia bahkan tidak mengeluarkan suara selama seluruh proses. Dapat dilihat bahwa tekadnya tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, kendali telah selesai. Feng Yuan juga tersenyum. Dia memandang Mu Tianyang dan berkata, Karena kamu telah mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Feng Yuan mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke Mu Tianyang. Apa ini? Mu Tianyang menangkap cincin interspatial dan memandang Feng Yuan dengan curiga. Feng Yuan tersenyum dan berkata, Ini adalah batu jiwa yang saya bawa. Ada sekitar 2 hingga 300 juta. 2 hingga 300 juta. Mata Mu Tianyang bergetar. Dia segera memeriksa cincin interspatial dan tertegun. Memang ada segunung batu jiwa di cincin interspatial. Apakah semuanya untukku? Setelah beberapa saat, Mu Tianyang kembali sadar. Dia menatap Feng Yuan dan bertanya dengan tidak percaya. Iya. Feng Yuan mengangguk. Terima kasih, Guru Kuil. Mu Tianyang segera bangkit dan membungku untuk berterima kasih padanya. Feng Yuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu berkata bahwa kamu dipaksa bersama Jiang Haotian dan yang lainnya. Kenapa? Ceritanya panjang. Sebenarnya, Jiang Haotian dan saya sudah saling kenal sejak lama, dan kami selalu menjadi saingan. Mu Tianyang menghela nafas. Lalu mengapa Jiang Ruoshuang memanggilmu pria yang tidak berperasaan di depan umum ketika kamu memasuki istana Empirean. Feng Yuan curiga. Itu rencana mereka. Karena Jiang Haotian dan Feng Zijun mengalami konflik di pavilion harta karun, Jiang Haotian tahu bahwa Anda tidak akan membiarkan dia pergi. Jadi, dia ingin menyeretku bersamanya untuk berbagi tekanan. Kamu sudah melihat metodenya. Dia sangat licik. Aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Mu Tianyang menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit keluhan di ekspresinya. Jadi begitu. Feng Yuan tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan curiga, lalu apa latar belakangnya. Mu Tianyang berkata, dia sama sepertiku, lahir di sebuah desa kecil. Namun, karena bakat dan keberuntungan kami yang baik, kami berhasil memperoleh cukup banyak keberuntungan. Itu sebabnya kami perlahan-lahan mencapai posisi kami sekarang. Hari ini, Feng Yuan berkata dengan penuh arti, keberuntunganmu bukanlah kebaikan biasa. Apa maksudmu? Mu Tianyang curiga. Ketika kamu memasuki Istana Empirean untuk ujian, lelaki tua ini juga sedang mengamati di aula konferensi. Belatimu seharusnya merupakan senjata dewa yang legendaris, kan? Kata Feng Yuan. Ini. Mu Tianyang sedikit bingung. Jangan khawatir. Meskipun senjata dewa legendaris itu langka, bukan berarti orang tua ini tidak memilikinya. Feng Yuan tersenyum tipis. Apa? Kamu juga memiliki senjata dewa legendaris. Mu Tianyang terkejut. Tentu saja. Lagi pula, orang tua ini adalah ketua aula, penguasa Istana Empirean. Bagaimana mungkin aku tidak punya kartu truf? Dan bukan hanya lelaki tua ini, Sangguan Feng Lan, 10 tetua agung, dan seterusnya semuanya memiliki kartu truf yang menakutkan. Kata Feng Yuan. Wajahmu Tianyang kosong. Gelombang bergulung di hatinya. Sepertinya dia meremehkan Istana Empirean. Baiklah kalau begitu, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Orang tua ini akan mengatur agar kamu bertanggung jawab atas resource hall. Di masa depan, kamu akan menjadi manager resource hall. Feng Yuan tersenyum. Terima kasih, hallmaster, atas bantuanmu. Mu Tianyang segera bangkit dan berkata dengan hormat. Feng Yuan berkata, ini hanya keuntungan kecil. Selama kamu bekerja keras untuk orang tua ini, akan ada kejutan yang lebih besar di masa depan. Iya. Mu Tianyang mengangguk, tetapi setelah merenung sejenak, dia berkata, tetapi hallmaster, saya merasa bahwa saya seharusnya tidak bertanggung jawab atas resource hall untuk saat ini. Mengapa? Feng Yuan memandangnya dengan ragu. Dua alasan. Pertama, saya baru saja datang ke resource hall. Jika saya menjadi manager resource hall, yang lain tidak akan yakin. Kedua, Jiang Haotian. Cahaya dingin melintas di mata Mu Tianyang. 2088. Jiang Haotian. Feng Yuan terkejut. Dia menyesap cangkir tehnya dan memandang Mu Tianyang, saya ingin mendengar detailnya. Kamu baru saja mengatakannya. Setelah mengikutimu, apakah itu musuhmu atau musuhku? Mereka adalah musuh kita bersama. Jadi sekarang, tentu saja aku harus membantumu menyingkirkan orang ini. Tapi aku sangat mengenal orang ini. Cara biasa tidak bisa menghadapinya sama sekali. Jadi, aku berencana untuk mengintai di sekitarnya untuk saat ini. Kata Mu Tianyang. Mengintai. Feng Yuan mengerutkan kening. Karena kakak senior Jin, saya mendapatkan kepercayaannya. Jika Anda mengizinkan saya mengelola balai sumber daya sekarang, itu sama saja dengan memberitahu dia bahwa saya mengkhianatinya. Dengan cara ini, aku tidak akan bisa menghadapinya di masa depan. Sebaliknya, jika aku terus mengintainya sekarang, peluangku akan jauh lebih tinggi. Mu Tianyang tersenyum. Feng Yuan tertawa gembira dan berkata, orang tua ini benar-benar tidak salah menilaimu. Kamu berbakat. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Terima kasih atas kepercayaanmu, Tuan Istana. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan harapan kepala istana. Mu Tianyang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus-bagus-bagus. Kembalilah padanya sekarang. Jika ada apa-apa, segera lapor pada orang tua ini. Kata Feng Yuan. Iya. Mu Tianyang menganggup, lalu mengeluarkan kristal gambar itu. Setelah membangun jembatan kontrak, Mu Tianyang berbalik dan meninggalkan ruang tunggu. Feng Yuan berjalan ke pintu dan melihat punggung Mu Tianyang dengan sedikit senyuman di matanya. Dengan teknik kontrol jiwa, dia tidak takut pada Mu Tianyang. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat kedua peti mati di tanah. Senyuman di matanya menghilang dan digantikan oleh niat membunuh. Darah ganti darah, orang tua ini pasti akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Di luar, Qin Fei Yang dan Huo Yi sedang memegang lap dan menyekap pintu dan jendela resource hall. Setelah Mu Tianyang keluar, dia segera berlari ke depan mereka berdua dengan wajah penuh amarah dan keluhan. Dia berkata, Kalian berdua keterlaluan. Kami jelas melakukannya bersama-sama, tapi pada akhirnya, kamu benar-benar ingin aku yang disalahkan sendirian. Ini hanya masalah kecil. Apakah perlu marah seperti itu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Masalah kecil. Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak pergi ke Feng Yuan dan memberitahunya bahwa kamu melakukannya sendiri? Mu Tianyang berkata dengan marah. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang dan tersenyum canggung. Huo Yi melemparkan kain lap ke Mu Tianyang dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Saudaramu, kamu dan Feng Yuan sudah lama mengobrol, apa yang kamu bicarakan? Mu Tianyang melirik mereka berdua dan mendengus, aku tidak memberitahumu. Masih marah. Huo Yi menatap kosong sejenak sebelum berkata tanpa daya, baiklah, baiklah, baiklah. Kami salah sebelumnya. Kami minta maaf padamu. Mu Tianyang berkata tanpa ekspresi, permintaan maaf saja sudah cukup. Anda setidaknya harus menunjukkan ketulusan. Kamu sudah dewasa, apakah itu perlu? Huo Yi terdiam. Iya. Mu Tianyang mengangguk. Huo Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mu Tianyang berbalik dan menyekap pintu dan jendela dengan kain sambil berkata, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya telah disuap oleh Feng Yuan. Apa? Huo Yi tercengang. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin tidak bercanda dengan kami? Tidak. Mu Tianyang menggelengkan kepalanya. Huo Yi berkata dengan marah, Sial, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kami sangat mempercayai mu, tapi kamu benar-benar menghianati kami. Kalian semua telah bergabung untuk menjadikanku kambing hitam. Mengapa aku masih harus berkubang dalam lumpur bersama kalian semua? Mu Tianyang mencibir. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, Mu Tianyang, aku tidak bercanda denganmu. Aku juga tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar telah disuap olehnya. Dia bahkan memberiku dua atau tiga ratus juta batu jiwa. Kata Mu Tianyang. Saudara Jiang, apakah kamu melihatnya? Orang ini tidak dapat diandalkan. Huo Yi memandang Mu Tianyang dengan jijik. Qin Fei Yang memandang Huo Yi dan kemudian ke Mu Tianyang. Matanya bersinar dengan senyuman saat dia berkata, Saudara Huo, kamu salah paham. Dia tidak menghianati kita. Dia tidak melakukannya. Huo Yi tertegun dan berkata, dia sendiri yang mengatakannya. Qin Fei Yang berkata, pikirkanlah. Jika dia benar-benar menghianati kita, apakah dia akan tetap berdiri di sini dan membersihkan bersama kita? Itu masuk akal. Huo Yi mengangguk. Mu Tianyang memutar matanya ke arah Huo Yi dan berkata, kembangkan otak dan pikirkanlah. Jika aku benar-benar menghianatimu, kalian semua akan menjadi mayat sekarang. Huo Yi cemberut. Qin Fei Yang bertanya, Mu Tianyang, apa yang terjadi? Memang benar aku disuap olehnya dan dia memberiku batu jiwa. Dia juga menggunakan teknik rahasia yang disebut teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikanku. Namun, aku tidak terlalu ingin mengikutinya. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang terkejut, apa? Anda sebenarnya dikendalikan olehnya? Tidak apa. Saya sudah menanyakan tentang teknik pengendalian jiwa ini sebelumnya. Teknik ini hanya dapat mengontrol jiwa ilahi saya. Teknik ini tidak dapat mengintip ke dalam pikiran batin saya atau merasakan lokasi saya. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang mengerutkan kening, meski begitu, itu terlalu berbahaya. Apakah kamu masih memiliki segel perbudakan? Jika saatnya tiba, gunakan segel perbudakan untuk membantuku melepaskannya. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang berkata, tapi saya tidak yakin apakah segel perbudakan dapat menghilangkan teknik pengendalian jiwa. Pasti bisa. Karena menurut pertanyaanku, segel perbudakanmu kemungkinan besar adalah teknik kontrol level legendaris. Kata Mu Tianyang. Tingkat legendaris. Qin Fei Yang tercengang. Dan saya juga mengetahui dari Feng Yuan bahwa dia tidak hanya memiliki artefak tingkat legendaris, tetapi bahkan sangguan Feng Lan dan yang lainnya juga memilikinya. Orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mu Tianyang menghela nafas, cukup khawatir. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang, dan pupil mereka menyusut. Mereka semua memiliki artefak tingkat legendaris. Bukankah ini terlalu menakutkan? Tapi itu tidak masalah. Dengan kemampuan kita, selama kita bekerja sama, kita pasti bisa menggerogoti Feng Yuan selangkah demi selangkah. Mu Tianyang mencibir. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Qin Fei Yang tersenyum. Mu Tianyang berkata dengan acu tak acu, selama kamu tidak berterima kasih di masa depan. Qin Fei Yang tersenyum. Dia masih tahu apa yang penting dan apa yang penting. Berurusan dengan Feng Yuan adalah hal yang paling penting. Namun, dia juga memahami di dalam hatinya bahwa Mu Tianyang mendekati Feng Yuan bukan sepenuhnya untuk berurusan dengan Feng Yuan, tetapi alasan terbesarnya tetaplah Solfein. Karena hanya dengan mendapatkan kepercayaan Feng Yuan, dia bisa mengetahui di mana Vena Jiwa Istana Sembilan Surga disembunyikan dengan kecepatan tercepat. Waktu berlalu. Mereka bertiga menghabiskan setengah hari dan akhirnya membersihkan ruang sumber daya dan alun-alun. Semula. Mereka ingin mengambil kesempatan untuk membersihkan gudang, namun mereka dihentikan oleh Feng Yuan yang secara langsung mengatakan bahwa gudang tersebut bukanlah tempat yang bisa mereka datangi. Mereka bertiga tidak memaksa dan resmi bekerja di Resource Hall. Faktanya, pekerjaan di aulah sumber daya sangat sederhana. Entah itu mencatat, membantu murid Istana Sembilan Surga menukar batu jiwa, atau mengeluarkan tugas, merapikan gudang, atau mendistribusikan batu jiwa. Setelah membiasakan diri dengan proses kerjanya, Qin Fei Yang dan Huo Yi mengatur untuk membantu para murid menukar batu jiwa. Misalnya, jika para murid Istana Sembilan Surga membawa tumbuhan berharga atau harta langka ke aulah sumber daya, mereka akan bertanggung jawab untuk menilai dan menukarnya dengan batu jiwa. Adapun pekerjaan mutianyang bahkan lebih sederhana lagi, yaitu membagikan batu jiwa. Dan pembagian batu jiwa ini adalah batu jiwa yang diterima para murid Istana Sembilan Surga setiap bulan. Meskipun pekerjaan ini sederhana, namun sangat rumit dan beban kerjanya juga besar. Lagipula, ada terlalu banyak murid Istana Sembilan Surga, dan mereka sibuk setiap hari. Sama seperti Qin Fei Yang dan Huo Yi, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang membawa segala macam barang aneh ke aulah sumber daya untuk ditukar dengan batu jiwa. Yang terpenting adalah Anda tidak boleh salah memperkirakan harga. Jika terlalu rendah, para murid pasti tidak senang. Jika terlalu tinggi, Feng Yuan pasti tidak akan memaafkan mereka. Setelah hari pertama ini, mereka bertiga cukup lelah. Ketika mereka kembali ke gua pada malam hari, mereka bahkan tidak mau bercocok tanam, berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Dua hari berikutnya, sebuah berita mengejutkan menyebar di Istana Sembilan Surga. Hei hei hei, tahukah kamu? Pavilion Harta Karun akan melelang sebuah pil bernama pil ilahi tak terbatas empat simbol. Pil ini dapat membuat dewa perang menerobos kultivasi. Apa? Ada pil seperti itu di dunia? Berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah utara. Benar sekali. Kapan pelelangannya akan diadakan? Dalam dua hari, lokasinya akan berada di Pavilion Harta Karun Kota Naga Langit. Dan kabarnya Pavilion Harta Karun telah mengubah aturan sebelumnya dan akan melelang batu jiwa. Batu jiwa? Siapa yang mampu membelinya? Apakah saya mampu membelinya atau tidak? Saya harus pergi dan melihatnya. Ini sungguh luar biasa. Jika kamu ingin pergi, kamu harus membuat janji terlebih dahulu. Jika tidak, jika terlalu ramai, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki Pavilion Harta Karun. Petik 2 Petik 2 Bagaimana mungkin pil yang bisa membuat dewa perang menerobos tidak menggoda? Hampir semua murid di bawah dewa raja sedang menggosok tangan mereka. Malam sebelum pelelangan, sudah ada antrean panjang di jalan di depan pintu masuk Pavilion Harta Karun. Dan pada malam hari juga Kinfei yang menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke gua. Tapi begitu dia memasuki gua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melihat seorang wanita duduk di ruang tamu. Wanita itu tinggi dan rambut hitamnya seperti air terjun. Kulit lembutnya seperti peri. Kinfei yang kembali sadar dan buru-buru menutup pintu batu gua. Dia berjalan di depan wanita itu dan membungkuk. Salam, ketua balai. Itu benar. Wanita ini adalah Sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan memandang Kinfei yang sambil tersenyum dan bertanya, bagaimana perasaan Anda setelah memasuki resource hall dua hari ini? Aku menyesalinya. Mengapa kamu tidak berkultivasi dengan benar? Mengapa kamu pergi ke tempat terkutuk itu untuk ikut bersenang-senang? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Sangguan Fenglan tersenyum. Manis setelah pahit. Saya harap begitu. Kinfei yang menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Balai, kamu datang ke sini bukan untuk peduli padaku, kan? Tentu saja. Tidak. Kata Sangguan Fenglan. Alis Kinfei yang berkilat dengan sedikit keraguan. Dia berkata, Kalau begitu bolehkah saya bertanya perintah apa yang Anda terima, Hallmaster? Sangguan Fenglan berkata, Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kirim pesan ke Mutianyang dulu dan minta dia datang juga. Oke. Kinfei yang mengangguk, mengeluarkan kristal gambar, dan mengirim pesan ke Mutianyang. Setelah Mutianyang menerima pesan itu, dia juga bingung. Namun, dia tidak berani menunda dan langsung bergegas menghampiri. 2089. Sesaat berlalu, Mutianyang akhirnya tiba. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Kuil. Mem. Sangguan Fenglan menganggup dan menatap Kinfei yang. Tutup pintu. Kinfei yang melambaikan tangannya dan pintu batu itu tertutup rapat. Sangguan Fenglan memadatkan batas lain yang menyelimuti seluruh gua tempat tinggalnya. Kinfei yang dan Mutianyang saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Bukankah ini terlalu hati-hati? Sangguan Fenglan mengukur batas dan melirik keduanya. Dia tersenyum tipis dan berkata, Duduk. Ini. Lebih baik kita berdiri. Kinfei yang dan Mutianyang tersenyum malu. Mereka sedikit gugup setelah digoda oleh Sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangan gugup. Ini bukan kabar buruk bagimu. Sebaliknya, ini adalah keberuntungan. Nasib baik. Kinfei yang dan Mutianyang saling memandang. Apakah wanita ini akan memberi mereka keberuntungan? Dia pasti bercanda. Sangguan Fenglan berkata, Kamu harusnya tahu tentang pagoda ilahi emas ungu. Ya. Disitulah para murid Heaven Roll berada. Kinfei yang dan Mutianyang mengangguk. Sangguan Fenglan bertanya, Apakah kamu ingin masuk? Tentu saja. Mutianyang mengangguk tanpa ragu-ragu. Namun, Kinfei yang mengangkat alisnya tanpa bekas. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan pagoda ilahi emas ungu. Karena bahkan time aray di lantai 10 pagoda ilahi emas ungu tidak dapat dibandingkan dengan kastil kuno. Tapi kenapa Sangguan Fenglan tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu? Sangguan Fenglan tersenyum dan berkata, Jika kamu ingin masuk, kali ini kamu punya kesempatan. Kesempatan apa? Mutianyang sedikit cemas. Sangguan Fenglan berkata, Tetua pertama berkata agar membuat pengecualian dan mengizinkanmu memasuki pagoda ilahi emas ungu. Dia juga akan memberimu 100 ribu batu jiwa setiap bulannya. Ini. Mutianyang tercengang. Tidak hanya membiarkan mereka memasuki pagoda ilahi emas ungu, tetapi juga memberi mereka 100 ribu batu jiwa setiap bulan. Ini adalah kue yang jatuh dari langit. Tunggu sebentar. Bagaimana penatua pertama, rubah tua ini, bisa begitu baik? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mutianyang bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia menjadi tenang dan mentransmisikan suaranya. Kinfei Yang, menurutmu apa yang sedang dimainkan wanita ini dan tetua agung? Siapa tahu? Jawab Kinfei Yang. Bagaimana itu? Perawatan ini tidak buruk, kan? Sangguan Fenglan memandang mereka berdua dan bertanya sambil tersenyum. Memang tidak buruk. Mutianyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, tapi menurutku ini tidak gratis. Tentu saja. Tidak ada makan siang gratis dimanapun di dunia ini. Namun, penatua agung hanya memiliki permintaan kecil. Sangguan Fenglan tersenyum. Permintaan kecil. Keduanya saling memandang, wajah mereka penuh kecurigaan. Sangguan Fenglan berkata, tetua agung menginginkan formula pil dari pil ilahi empat simbol tak terbatas. Ah! Kinfei Yang dan Kinfeng tercengang. Ini masih dianggap permintaan kecil. Saya juga tahu bahwa penatua agung memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Namun, dia tidak bermaksud memaksamu, dia hanya ingin aku meminta pendapatmu. Tapi sekali lagi, kamu sekarang adalah murid Istana Sembilan Surga. Wajar jika kamu berkontribusi pada Istana Sembilan Surga, kan? Sangguan Fenglan tersenyum. Mutianyang berkata, itu tidak benar. Apa yang salah? Sangguan Fenglan bingung. Mengapa kita memasuki Istana Sembilan Surga? Bukankah itu untuk mendapatkan lingkungan dan sumber daya budidaya yang lebih baik, serta perlindungan orang-orang besar seperti Anda? Mengapa Anda ingin kami berkontribusi sekarang? Lagi pula, kami tidak direkrut langsung olehmu. Kami lulus ujian yang kamu tetapkan dan melewati kesulitan yang tak terhitung untuk bisa masuk. Dengan kata lain, apakah itu sebelum atau sesudah kami memasuki Istana Sembilan Surga, kamu tidak memberi kami bantuan apapun. Itu semua karena kemampuan kami sendiri sehingga kami dapat mencapai posisi kami saat ini. Lalu mengapa kamu ingin kami berkontribusi pada Istana Sembilan Surga sekarang? Katamu Tianyang. Kata-kata ini kejam, menyebabkan ekspresi sangguan Feng Lan berubah jelek. Kinfei yang menganggup dan berkata, kata-kata saudaramu masuk akal. Diam. Mu Tianyang, aku akui aku tidak membantunya, tapi kamu. Saat itu, jika bukan karena aku, kamu akan mati di tangan Feng Wenhai sebelum kita memasuki Istana Sembilan Surga. Kata sangguan Feng Lan dengan marah. Itu sedikit sombong. Bantuan tanpa pamri, itulah bantuan yang sebenarnya. Dan kamu menyelamatkanku karena kamu ingin aku berurusan dengan Feng Yuan. Ini adalah perdagangan yang setara, bagaimana ini bisa dianggap membantu. Kata Kinfei yang sangguan Feng Lan terdiam, karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Sejak awal, dia dan Kinfei yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Ada beberapa kata tidak menyenangkan yang ingin saya ucapkan, jadi jangan marah. Kinfei yang tiba-tiba berbicara lagi. Sangguan Feng Lan mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei yang, berkata, silakan. Kinfei yang berkata, saya pikir dibandingkan dengan pavilion harta karun, Anda terlalu lemah, terutama tetua pertama. Apa maksudmu? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Adikmu, Sangguan Kiyu, pasti telah memberitahu wakil ketua pavilion dan ketua pavilion tentang pil ilahi empat simbol tak terbatas. Tapi lihatlah mereka. Sampai saat ini, mereka belum mendatangi kami, bahkan formula pilnya pun belum disebutkan. Tetapi bagaimana dengan tetua pertama? Hal pertama yang dia pikirkan adalah mengambil formula pil dari kami. Saya tidak bisa memahaminya. Kami berdua adalah raksasa di wilayah utara, tapi mengapa kesenjangannya begitu besar? Kata Kinfei yang, Anda, wajah Sangguan Feng Lan penuh amarah. Jangan main-main. Kami sepakat sebelumnya bahwa Anda tidak boleh marah. Selanjutnya, saya menargetkan penatua pertama, dan bukan Anda, Hallmaster. Kinfei yang buru-buru mengulurkan tangannya, wajahnya penuh kewaspadaan. Sangguan Feng Lan menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebenarnya, tetua pertama menginginkan formula pil itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh istana Empyrean. Aku tahu. Lagi pula, hanya Mutianyang dan aku yang tahu cara menyempurnakan pil ilahi tak terbatas empat simbol. Dan sekarang, Mutianyang dan aku bekerja sama dengan pavilion harta karun. Jika istana Empyrean menginginkan pil ilahi tak terbatas empat simbol, mereka hanya dapat membelinya dari pavilion harta karun dengan harga tinggi. Dengan kata lain, kekayaan istana Empyrean secara bertahap akan dipindahkan ke pavilion harta karun. Dalam jangka panjang, perkembangan pavilion harta karun pasti akan lebih cepat daripada istana Empyrean, atau bahkan melampauinya. Kata Kinfei yang. Ketika sangguan Fenglan mendengar ini, dia tampak agak terkejut. Dia tidak menyangka anak laki-laki ini berpandangan jauh ke depan. Kinfei yang berkata lagi, tapi apa hubungannya ini denganku? Saya hanya ingin mencari tempat untuk berkultivasi dengan damai. Jika istana Empyrean tidak bisa memberiku ini, lalu apa gunanya tinggal di istana Empyrean? Saudara Jiang, mengapa kita tidak pergi ke pavilion harta karun? Saya yakin orang-orang di sana tidak akan memaksa kita untuk menyerahkan formula pilnya. Mutianyang tiba-tiba berkata. Kinfei yang tertegun, lalu menamparkan kepalanya dan berkata dengan kesal, mengapa saya tidak memikirkan hal itu. Ide bagus. Diam. Sangguan Fenglan segera menegur sambil melirik ke pintu batu yang tertutup, sebaiknya kamu mengubur kata-kata seperti ini di perutmu di masa depan. Kalau tidak, ketika jatuh ke telinga tetua pertama, kamu akan menderita. Hanya bercanda, hanya bercanda. Kami tidak punya nyali. Kinfei yang dan sangguan Fenglan tertawa canggung. Lebih baik tidak. Meskipun kamu memiliki bakat yang luar biasa, di wilayah utara, hidup dan matimu berada di tangan tetua pertama. Sangguan Fenglan berkata dengan suara rendah. Dipahami. Wakil Master Pavilion adalah contoh yang bagus. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Dengan perlindungan Master Pavilion harta karun, Wakil Master Pavilion masih kehilangan satu kakinya. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya cara yang dilakukan oleh tetua pertama. Diam. Jangan menyebut Wakil Master Pavilion lagi. Sangguan Fenglan berteriak lagi. Ya ya ya. Kinfei yang menganggup berulang kali. Sangguan Fenglan menghela nafas dan bertanya, Anda benar-benar tidak setuju untuk menyumbangkan formula pil. Keduanya menganggup tanpa ragu-ragu. Sangguan Fenglan memandang mereka berdua dalam-dalam, lalu bangkit dan berkata, Baiklah, saya akan melapor kepada tetua pertama apa adanya. Saya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada akhirnya. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya yakin tetua pertama akan membuat pilihan yang bijaksana. Kamu tidak khawatir sama sekali. Sangguan Fenglan tersenyum dingin, lalu menghilangkan penghalang itu dan segera pergi. Setelah sangguan Fenglan pergi, Kinfei yang berkata dengan marah, Seperti yang diharapkan, ada masalah lagi. Mutianyang mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana jika tetua pertama benar-benar memaksa kita untuk menyerahkan formula pilnya? Kinfei yang merenung sejenak dan bertanya, Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lagi pula aku tidak akan memberikan formula pil padanya. Mutianyang mencibir. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya pikir Anda akan mengatakan bahwa Anda tidak punya pilihan selain memberikannya padanya. Kamu pasti bercanda. Apa untungnya bagi kita jika kita memberikan formula pil itu padanya? 100 ribu batu jiwa per bulan tidak layak disebutkan dibandingkan dengan bagian yang kita dapatkan dari pavilion harta karun. Mengenai pagoda ilahi emas ungu, sejujurnya, saya tidak terlalu mempedulikannya. Wajah Mutianyang penuh dengan penghinaan, tetapi tiba-tiba matanya berputar dan dia tersenyum licik. Jika mereka bisa merebut kastil kunomu dan memberikannya kepadaku, aku pasti setuju. Naif. Setelah kastil kuno disegel, bahkan aku tidak bisa mengeluarkannya, apalagi mereka. Selain itu, meskipun mereka punya cara untuk mengeluarkannya, apakah menurutmu mereka akan memberimu harta karun yang menantang surga? Kinfei yang mencibir. Mutianyang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Itu benar. Jika orang-orang besar dari istana surga ke-9 mengetahui bahwa susunan waktu di kastil kuno bahkan lebih menakutkan daripada pagoda ilahi emas ungu, mereka pasti akan mengambilnya sendiri. Suatu hari sama dengan satu tahun, betapa menantangnya hal itu. Lupakan saja, aku akan kembali dulu. Beritahu aku jika terjadi sesuatu. Setelah mengatakan itu, Mutianyang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar gua seperti kilat, menghilang tanpa jejak. Jauh di dalam istana surga ke-9. Sangguan Fenglan berdiri dengan hormat di depan tetua pertama. Sebaliknya, penatua pertama sedang duduk di kursi dengan kepala menunduk. Dia diam dan ekspresinya tidak yakin. Setelah sekian lama, tetua pertama menatap sangguan Fenglan dan mengerutkan kening. Menghadapi godaan pagoda ilahi emas ungu dan seratus ribu batu jiwa per bulan, mereka benar-benar tidak tergerak sama sekali. Awalnya, mereka sedikit tergoda, tetapi ketika saya meminta mereka untuk menyumbangkan formula pil dari pil ilahi tak terbatas empat simbol, mereka langsung menolak. Sangguan Fenglan tersenyum tak berdaya. Apakah kamu memberitahu mereka bahwa ada rentang waktu di pagoda ilahi emas ungu? Tetua pertama bertanya. Semua murid istana surga ke-9 mengetahui hal ini. Apakah saya masih perlu mengatakannya? Sangguan Fenglan tersenyum pahit. Lalu apa yang terjadi? Penatua pertama tercengang. Mereka sebenarnya bisa menolak godaan rentang waktu. 2.090 Sangguan Fenglan merenung sejenak dan berkata, Tetua Agung, saya rasa kita tidak bisa memaksa mereka. Mereka adalah murid istana 9 surga kita. Apakah salah jika lelaki tua ini meminta mereka menyumbangkan resep pil? Lagi pula, lelaki tua ini tidak meminta apa-apa. Saya juga memberi mereka banyak manfaat. Kata Tetua Agung dengan marah. Tetapi mereka mungkin tidak peduli dengan manfaat yang Anda berikan kepada mereka. Lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Dalam hal, pada titik ini, entah kenapa, Sangguan Fenglan tiba-tiba berhenti. Tidak hanya ada sedikit rasa takut di wajahnya, tapi juga ada sedikit penyesalan. Kalau-kalau apa? Penatua Agung curiga. Ini. Sangguan Fenglan ragu-ragu. Tidak ada salahnya mengatakannya. Kata Penatua Agung. Sangguan Fenglan menarik nafas dalam-dalam, memandang Tetua Agung, dan berkata, kalau-kalau kita mengulangi kesalahan kinbatian. Wajah Tetua Agung tiba-tiba menjadi muram. Aku tahu kamu akan marah ketika aku menyebut orang ini, tapi aku tidak dapat menyangkal bahwa istana 9 surga kita terlalu kuat saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang. Jika dia tidak menghilang, maka dengan bakatnya, aku khawatir dia sudah berada di level kepala istana, atau wakil kepala istana sekarang. Sangguan Fenglan menghela nafas. Cukup, cukup. Orang tua ini tidak ingin mendengar nama ini lagi. Penatua Agung melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sangguan Fenglan mendengar ini dan menghela nafas dalam hati. Kemudian, dia terdiam dan diam-diam menatap ke arah Tetua Agung. Hah. Setelah waktu yang lama, Penatua Agung menghela nafas panjang. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit kuyuh. Dia melambaikan tangannya pada Sangguan Fenglan dan berkata, masalah ini terserah padamu. Iya. Sangguan Fenglan membungkuk dan menjawab, lalu berbalik dan pergi. Qin Batian. Lu Zheng Yang. The Great Elder juga berdiri dan berjalan ke jendela. Dia memandangi langit malam di luar, dan ada kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Dini hari berikutnya. Qin Fei Yang, Mu Tian Yang, dan Huo Yi pergi ke Resource Hall lebih awal seperti biasa. Tidak lama kemudian, Feng Yuan perlahan turun dari lantai dua dengan tangan di belakang punggung. Salam, Ketua Balai. Semua orang di Aula Sumber Daya, termasuk Qin Fei Yang dan dua lainnya, segera membungkuk. Iya. Feng Yuan dengan acuh-ta'acuh menganggup dan berkata, Jiang Haotian, Huo Yi, Mu Tian Yang, kemarilah. Mereka bertiga saling memandang dan bergegas ke sisi Feng Yuan. Feng Yuan mengeluarkan kantong alam semesta dan melemparkannya kepada mereka bertiga, lalu berkata, segera pergi ke pavilion harta karun. Apapun yang terjadi, kalian harus menawar pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Mu Tian Yang bertanya dengan curiga, apa yang kamu inginkan dari pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Feng Yuan berkata, jangan khawatir tentang itu. Pergilah. Iya. Mu Tian Yang menganggup dan menyimpan tas Kiang Kun. Kemudian, dia memanggil Qin Fei Yang dan dua lainnya, dan berjalan keluar. Mu Tian Yang, orang tua ini telah mengatur orang-orang di gerbang utara. Pikirkan cara untuk membawa mereka ke gerbang utara. Jika waktunya tiba, kamu akan membantu dari samping. Kamu harus melenyapkan kedua orang ini. Saat mereka bertiga melangkah keluar pintu, suara Feng Yuan tiba-tiba terdengar di benak Mu Tian Yang. Mu Tian Yang tercengang. Dia tidak berbalik, juga tidak berhenti. Dia menjawab dalam pikirannya, dimengerti. Mengenai hal ini, Qin Fei Yang dan Huo Yi tidak menyadarinya. Mereka bertiga meninggalkan istana sembilan surga. Ketika mereka sampai di dasar sky stairway, Huo Yi mengeluarkan altar transmisi dan berkata, apakah kita akan langsung menuju paviliun harta karun? Tidak. Pergi ke gerbang utara. Mu Tian Yang mengirimkan suaranya. En. Qin Fei Yang dan Huo Yi memandangnya dengan heran. Dia benar-benar mengirimkan suaranya. Mu Tian Yang berkata dalam benaknya, ketika kami meninggalkan aulas sumber daya, Feng Yuan diam-diam memberitahuku bahwa dia telah mengatur orang-orang di gerbang utara. Apa? Bajingan tua itu ingin segera mengambil tindakan terhadap kita. Huo Yi berkata dengan marah. Kamu seharusnya merasa tersanjung. Jika itu orang lain, apakah dia akan begitu teliti? Mu Tian Yang menyombongkan diri. Huo Yi memutar matanya ke arahnya dan menatap lelaki tua berambut putih di samping sky stairway. Saat menghidupkan kembali altar, dia mengirimkan suaranya, karena dia telah menyiapkan penyergapan di gerbang utara, maka kita harus menghindarinya. Mengapa kita mengambil inisiatif untuk mengirim diri kita sendiri? Tentu saja untuk mengetahui kelemahannya. Mu Tian Yang tertawa diam-diam. Kelemahan. Huo Yi curiga. Saudaramu maksudnya karena orang-orang ini diatur oleh Feng Yuan, selama kita menangkap mereka hidup-hidup, Feng Yuan tidak akan bisa membela diri. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Jadi begitu. Huo Yi tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, altar dihidupkan kembali. Mereka bertiga berjalan satu demi satu. Saat berikutnya, mereka turun ke dataran di luar gerbang utara. Di dataran, sudah ada lautan manusia. Gerbang kota juga ramai. Tanpa keraguan. Orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Huo Yi mengalihkan pandangannya ke bawah dan menghela nafas dengan emosi. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Ini bagus. Semakin banyak orang, semakin banyak nilai dari pil ilahi tak terbatas empat simbol yang akan tercermin. Mu Tian Yang diam-diam tertawa. Qin Fei Yang mengangguk. Dia sudah bisa membayangkan bahwa akan ada pertempuran sengit di rumah lelang pavilion harta karun hari ini. Namun, ini bukanlah masalah yang dia khawatirkan. Dia mengamati kerumunan, mencari antek Feng Yuan. Orang-orang ini pasti bersembunyi di tengah keramaian. Orang-orang yang diatur oleh Feng Yuan jelas bukan karakter sederhana. Dengan kekuatan kita bertiga, bisakah kita menghentikan mereka? Huo Yi mengirimkan suaranya, sedikit khawatir. Jangan khawatir. Saat kami meninggalkan olah sumber daya, saya diam-diam telah memberitahu Mu Qing, yang sedang berkultivasi di objek dewa luar angkasa, untuk mengirim pesan ke Sang Guan Kiyu dan meneruskannya ke Sang Guan Feng Lan. Saya pikir Sang Guan Feng Lan sudah bergegas menuju kota Naga Langit. Dia bahkan mungkin ada di sini. Mutianyang diam-diam berpikir, dan pada saat yang sama memindai kehampaan. Sebagai kepala balai penegakan hukum, Sang Guan Feng Lan harus memiliki benda dewa luar angkasa. Dan sekarang, dia mungkin bersembunyi di objek dewa luar angkasa, memantau semuanya di sini. Kamu sudah memberitahu Laner. Huo Yi tertegun, dan tersenyum pahit, ini sudah diatur tanpa ada yang mengetahuinya, kamu dan saudara Jiang memang sulit untuk dihadapi. Mutianyang akan bangga. Tapi tiba-tiba, ekspresinya sedikit terkejut, dan dia menoleh untuk menatap Huo Yi dengan aneh. Qin Fei Yang juga memandang Huo Yi dengan ekspresi yang sangat aneh. Apa yang salah? Huo Yi memandang mereka berdua dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, jika saya tidak salah dengar, sepertinya Anda baru saja mengucapkan dua kata, Laner. Itu benar. Apakah ada masalah? Huo Yi menganggup dan bertanya dengan bingung. Qin Fei Yang dan Mutianyang saling berpandangan, dan bertanya lagi, Laner yang kamu bicarakan, tidak mungkin sangguan Feng Lan, kan? Omong kosong, siapa lagi kalau bukan dia? Huo Yi memutar matanya. Wajah Qin Fei Yang dan pria lainnya mulai bergerak-gerak. Laner, bentuk sapaan ini terlalu intim. Qin Fei Yang berkata, bukankah kecepatan perkembanganmu terlalu cepat? Huo Yi terkekeh dan berkata, hal-hal seperti perasaan, harus cepat. Luar biasa. Qin Fei Yang dan Huo Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Belum lagi hal-hal lain, hanya pada titik ini saja, mereka bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan. Hanya saja mereka tidak tahu apakah bentuk sapaan ini telah disetujui oleh sangguan Feng Lan. Ataukah itu hanya angan-angan Huo Yi saja? Baiklah, baiklah, jangan khawatir tentang masalah tidak penting ini, ayo pergi. Mutianyang menggelengkan kepalanya dan terbang menuju gerbang utara kota. Huo Yi buru-buru berkata, tunggu, tunggu, jika Laner belum datang, bukankah kita akan masuk ke dalam jebakan? Kami tidak sabar menunggu. Jika kita menunggu lebih lama lagi, orang-orang yang diatur oleh Feng Yuan mungkin akan mengetahui petunjuknya. Jika dia benar-benar belum datang, maka kita akan pergi ke dunia kura-kura hitam. Mutianyang berpikir dalam hati. Dunia kura-kura hitam. Huo Yi curiga. Mutianyang sedikit terkejut, dan berkata, dia masih belum tahu tentang dunia kura-kura hitam. Dia pernah ke sana. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah dunia kura-kura hitam, dia juga tidak tahu bahwa itu adalah dunia kecil yang mandiri. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah objek dewa spasial. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Jadi seperti itu. Mutianyang bergumam, dan terbang menuju gerbang utara kota sambil berkata, dunia kura-kura hitam adalah objek ilahi spasial saudara Jiang. Huo Yi menganggup menyadari, dan mengikuti di samping Qin Fei Yang. Dia mengamati lautan manusia di bawah, dan berkata, Feng Yuan ini juga pintar, memilih hari ini untuk membunuh kita. Ada begitu banyak orang saat ini, mudah untuk bersembunyi. Mutianyang tersenyum dalam hati. Memang mudah untuk bersembunyi. Jika Anda tidak mendapatkan kepercayaannya, kami tidak akan mengira ada salah satu anteknya di antara orang-orang ini. Huo Yi berpikir dalam hati. Bukankah itu Jiang Haotian? Dan orang nomor satu di papan peringkat bumi, Mutianyang. Mereka sebenarnya ada di sini juga. Sepertinya mereka juga sangat tertarik pada pelet ilahi tak terbatas empat simbol. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Mereka semua adalah dewa perang sempurna. Jika pelet ilahi tak terbatas empat simbol benar-benar berguna, maka mereka bisa langsung melangkah ke alam penguasa ilahi setengah langkah. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh kebaikan seperti itu? Lagipula, mereka tidak kekurangan batu jiwa. Dalam pertarungan terakhir dengan Si Tai, Mutianyang memenangkan total 50 juta batu jiwa, Jiang Haotian dan Huo Yi memenangkan lebih banyak lagi. Terutama Jiang Haotian, dia tidak hanya memenangkan 300 miliar batu jiwa dari Jin Fatso, tetapi dia juga memenangkan 100 juta batu jiwa dari Feng Sihan. Dia seorang Taipan sejati. Kali ini, dia mungkin pasti menang. Di bawah. Beberapa murid istana sembilan surga mengenali Qin Feiyang dan dua lainnya dan segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Jadi dia adalah Jiang Haotian yang dijebak oleh Feng Wenhai. Dia memang seekor naga di antara manusia, sikapnya luar biasa. Meskipun nama Jiang Haotian telah lama terkenal di wilayah utara, banyak orang yang datang ke kota Naga Langit untuk pertama kalinya dan melihat Qin Feiyang untuk pertama kalinya, sehingga mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Huo Yi berkata, Saudara Jiang, bahkan saya sedikit iri dengan ketenaran Anda. Ambillah jika kamu menyukainya. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Qin Feiyang tersenyum tipis. Apakah ketenaran adalah sesuatu yang bisa diambil orang lain? Huo Yi terdiam. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa, sesekali menyapa orang-orang di bawah, namun diam-diam mereka selalu waspada. Jaraknya sekitar lima hingga enam ratus kaki dari gerbang kota. Suara mendesing. Tiba-tiba, empat pria parubaya berpenampilan biasa dengan pakaian sederhana membubung ke langit dari kerumunan di belakang dan terbang menuju gerbang kota utara seperti kilat. Hmm. Huo Yi terkejut dan menatap mereka berempat, mengirimkan pesan, apakah itu mereka? Aku tidak tahu. Feng Yuan hanya mengatakan bahwa dia telah mengatur orang-orangnya, tetapi dia tidak mengatakan siapa mereka. Pikirmu Tianyang. Kita tidak boleh gegabuh. Keempat orang ini sepertinya terbang menuju gerbang kota utara, tapi mereka berada di jalur yang sama dengan kita. Saat mereka mendekat, mereka tiba-tiba menyerang kita dari belakang dan kita bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Qin Feiyang mengirim pesan. Iya. Huo Yi dan Mu Tianyang diam-diam merespons dan menjadi lebih waspada. Terima kasih. 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 Terima kasih.